Dao dari Divisi Alkimia, Pavilion Obat, begitu Meng Hao menginjakan kaki di dalam, dia sekali lagi berada di tingkat ketujuh. Terakhir kali, dia melewati enam level berturut-turut, mencapai nilai tertinggi di setiap level. Dia melewati mereka dengan sempurna. Khususnya, pada enam tingkat, setiap langkah yang dia ambil menyebabkan teratai mekar, mengejutkan dunia luar dan menyebabkan lonceng Dao berdentang. Sekarang dia telah kembali, dan selain keinginannya untuk mendapatkan uang, dia dipenuhi dengan tekat, serta dedikasi pada Dao Alkimia. Kali ini, aku pasti akan melewati kesembilan level. Semua orang di gunung dan laut kesembilan tahu bahwa Meng Hao adalah paragon alam abadi, tetapi hanya sedikit orang yang menyadari bahwa kahliannya dalam Dao Alkimia telah mencapai titik kesempurnaan yang hanya dapat dijelaskan dengan pepatah, tungku pil api menjadi biru. 1. Terakhir kali dia berada di tingkat ke-7, dia telah mencangkok 75 ribu tanaman obat, namun fokus mentalnya tidak mencukupi. Jika dia terus melanjutkan, dia akan menderita luka mental konsentrasi yang diperlukan untuk melewati level itu dengan sempurna membutuhkan tingkat konstitusi mental yang luar biasa. Selain itu, pada saat itu, keterampilan Meng Hao dengan tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan belum mencapai kesempurnaan. Namun, dia sekarang jauh lebih terampil mengenai berbagai variasi tumbuhan dan tumbuhan di klan Fang. Selain itu, perbedaan antara basis kultifasinya saat ini dan yang sebelumnya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Meng Hao sekarang benar-benar yakin bahwa dia bisa melewati lantai 9. Di dalam pavilion obat, kabut berputar-putar di mana-mana. Tumbuhan dan tumbuhan klasik muncul, bersinar dengan cahaya tak terbatas. Halaman pertama dibalik, dan Meng Hao melambaikan jarinya, menyebabkan satu tanaman obat muncul. Matanya bersinar dengan pancaran keagungan, dan dalam sekejap mata, dia mulai membuat cangkokan baru. Akhirnya, dia mulai menggabungkan cangkokan bersama untuk menghasilkan tanaman obat yang sama sekali baru. Waktu berlalu, kali ini, Meng Hao hanya menggunakan setengah hari untuk mencangkok 75 ribu tanaman obat, kemudian kabut bergolak, dan suara gemuruh terdengar. Gemuruh bahkan terdengar di luar pavilion obat, di mana cahaya terang bersinar dari seluruh pavilion, naik ke udara di atas divisi Dao Alkimia. Seolah-olah cahaya membangun tekanan, menunggu Meng Hao mencapai puncak level, lalu meledak ke langit. Semua alkemis di Dao of Alchemy Division menaruh perhatian penuh. Fang Danyun ada di puncak gunungnya, melihat ke atas dengan ekspresi antisipasi. Mata Meng Hao berbinar saat dia mengulurkan tangannya dan terus mencangkok. 80 ribu, 83 ribu, 86 ribu, 8 jam kemudian, dia telah mencangkok 90 ribu tanaman obat. Suara gemuruh besar terdengar dari pavilion obat. Sampai saat ini, tidak ada yang bisa mencangkok tanaman sebanyak yang dimiliki Meng Hao di tingkat ketujuh. Dia adalah orang pertama yang melakukannya. Saat ini, namanya muncul di prasasti batu di luar pavilion obat, dan jumlah tanaman obat yang dia cangkokkan terlihat jelas oleh semua anggota klan lainnya, menyebabkan keributan besar di antara mereka. 90 ribu. Namun, itu bukanlah akhirnya. Pengurasan pada kemampuan mental Meng Hao hampir tidak terlihat. Konstitusi mentalnya telah sangat meningkat dibandingkan sebelumnya. Matanya berkilauan, dan dia mengangkat kedua tangannya, melakukan banyak tugas saat dia menggunakan kedua tangannya untuk mencangkok tanaman obat yang berbeda. Gemuruh seperti guntur bisa terdengar di luar pavilion obat karena jumlah tanaman yang dicangkokkan di sebelah nama Meng Hao meningkat. 93 ribu, 96 ribu, 99 ribu, hingga 100 ribu. Ketika tanaman obat cangkok terakhir muncul, Meng Hao dikelilingi oleh 100 ribu tanaman yang berputar-putar. Mereka mengeluarkan cahaya luar biasa yang menyebar dari pavilion obat, melesat ke udara dalam sinar yang cemerlang. Cahaya langsung melesat tinggi ke udara di atas Dao of Alchemy Division, menyebabkan segalanya bergetar. Seluruh Fang Clan terguncang, dan semua pembudidaya di planet East Victory bisa melihat cahaya. Bahkan para alkemis di sekte obat abadi terkejut. Adapun Fang Yansu, meskipun dia dalam meditasi terpencil, dia membuka matanya dan melihat ke arah Dao of Alchemy Division, jelas tergerak. Dia melewati level ke-7 dengan sempurna, gumamnya ringan. Yah, level ke-8 sangat sulit bahkan tidak bisa dibandingkan dengan level ke-7. Mereka benar-benar berbeda. Sementara itu, Lon Cheng Dao klan Fang muncul di udara di atas rumah leluhur. Segera, tolnya bergema di benak semua anggota klan dengan darah Fang Clan, dalam dan nyaring. Bunyi Lon Cheng Dao menunjukkan bahwa Meng Hao telah melewati tingkat ke-7 dengan cara yang persis sama seperti dia telah melewati tingkat ke-6 dengan sempurna. Selain itu, hanya butuh satu hari baginya. Berita menyebar dengan cepat bahwa dia telah melewati tingkat ke-7 dengan sempurna, setelah mencangkok 100 ribu tanaman obat. Anggota klan Fang tiba-tiba menyadari bahwa putra mahkota mereka bukan hanya matahari yang terik dalam hal kultivasi, dia juga matahari yang terik dalam hal keterampilan dalam Dao Alchemy. Meng Hao tidak memiliki cara untuk mendengar atau melihat keributan di dunia luar. Di depan, cahaya berputar-putar di seluruh tingkat ke-7, menyebabkan sebuah tangga muncul, sebuah tangga yang menuju ke tingkat ke-8. Meng Hao menarik napas dalam-dalam. Mata dipenuhi tekat, dia melangkah ke tangga dan mulai memanjat. Segera, semua cahaya di sekelilingnya lenyap, dan Meng Hao menemukan dirinya sedang memandangi gurun yang luas. Langit membentang tanpa batas, dan di depan, dia bisa melihat naga berwarna biru. Itu tergeletak di sana sama sekali tidak bergerak, seolah-olah itu adalah mayat. Naga itu sangat besar sehingga satu pandangan saja tidak cukup untuk melihat semuanya. Setelah diperiksa lebih dekat, dapat dilihat bahwa itu sebenarnya terdiri dari tanaman obat yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya tumbuh di tubuh naga, menggunakan daging dan darahnya sebagai makanan. Dia berdiri di dekat ekor naga, tapi bahkan dari sana, dia bisa merasakan kekuatan hidup yang mengerikan yang ada di dalamnya. Namun, kekuatan hidup itu disegel, dan tampaknya diserap sedikit demi sedikit oleh banyak tanaman obat. Ini adalah tingkat ke-8. Dia pikir, hampir pada saat yang sama, suara kuno yang dingin berbicara, bergema di seluruh tingkat ke-8. 1 juta tanaman obat tumbuh di Azure Dragon ini. Pisahkan 100 ribu, dan Anda dapat melewati level ini. Mata Menghau bersinar dengan cahaya terang saat dia melihat Azure Dragon. Lambat laun, tatapan obsesi muncul di matanya. Di tingkat ke-7, kamu harus mencangkok berbagai tanaman obat. Di tingkat ke-8, Anda dihadapkan pada banyak tanaman obat cangkok yang harus Anda dekonstruksi. Kembalikan mereka ke keadaan semula, menjadi tanaman obat asli. Tingkat kesulitan di sini jauh, jauh lebih besar dari tingkat ke-7. Namun, jika aku bisa melewati level ini dengan sempurna, maka keahlianku dengan tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan akan mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya bahkan tidak bisa membayangkan tingkat kesulitan mengenai pengetahuan tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan yang melebihi tingkat ke-8 ini. Hati Menghau melonjak dengan tekad untuk menghadapi tantangan ini secara langsung. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Begitu kakinya menyentuh tanah, cahaya cemerlang berkedip, dan tanaman obat ilusi muncul di depannya, menghalangi jalannya. Dia melihatnya sejenak, lalu melambaikan jarinya, menyebabkan tanaman obat itu pecah menjadi tiga tanaman berbeda, setelah itu memudar. Bahkan tanpa berhenti, dia terus maju. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan lebih banyak tanaman obat muncul. Masing-masing dan setiap orang hanya melihat sekilas sebelum didekonstruksi. Sepuluh langkah, seratus langkah, seribu langkah, sepuluh ribu langkah. Waktu berlalu, Menghau akhirnya mengambil 30 ribu langkah, yang menunjukkan bahwa dia telah mendekonstruksi 30 ribu tanaman obat. Saat dia melanjutkan, Azure Dragon di bawah kakinya mulai menunjukkan indikasi bahwa dia sedang bangkit. Dari kelihatannya, jika seseorang dapat mendekonstruksi semua 1 juta tanaman obat, maka naga itu tidak akan lagi disegel, dan sekali lagi akan dapat terbang melintasi surga. Di luar pavilion obat, nama Menghau muncul di Prasasti Batu, di antara sedikit nama lain yang telah mencapai tingkat ke-8. Semua orang memandang, dengan mata terbelalak, saat namanya dengan cepat naik ke daftar. Boom memancar keluar dari medisin pavilion, mengisi telinga semua penonton. Ketika mereka mendengarnya, sepertinya suara itu bisa mengendalikan detak jantung mereka, yang menyebabkan seluruh daudivisi alkimia terdiam. Semua mata tertuju sepenuhnya pada pavilion obat. Menghau bergerak maju di sepanjang Azure Dragon di tingkat ke-8. 15 ribu langkah, 18 ribu langkah, 20 ribu langkah, 30 ribu, 40 ribu, 50 ribu. Dia bahkan tidak berhenti satu kalipun. Langkah demi langkah, ia mendekonstruksi tanaman obat. Karena keahliannya dengan tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan, tak satupun dari tanaman obat ini yang memenuhi syarat untuk membuatnya menghabiskan waktu berpikir. RUUUUUMMMMBLLLLE Suara itu memenuhi daudivisi alkimia, dan secara bertahap mulai menyerupai raungan naga. Pada titik ini, Menghau telah mengambil langkahnya yang ke-70 ribu. Langkah demi langkah, tanaman demi tanaman. Dia terus maju tanpa henti seperti biasa. 80 ribu, 90 ribu, 100 ribu. Dengan mengambil 100 ribu langkahnya, itu menunjukkan bahwa dia telah memisahkan 100 ribu tanaman obat dari Azure Dragon, yang sekarang mulai bersinar dengan cahaya cemerlang, dan bahkan sedikit bergetar. Menghau menarik napas dalam-dalam, dan matanya berbinar cerah. Secara alami, 100 ribu bukanlah batasnya. Jika dia tidak pernah datang ke tempat ini, semua ini tidak akan menjadi masalah, tetapi sekarang dia ada di sini dia ingin mencapai puncak. Getaran menjalari dirinya, dan dia maju selangkah lagi. Perlahan tapi pasti, dia terus maju. 100 ribu, 150 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu, 500 ribu. Getaran Azure Dragon semakin kuat, dan raungan sekarang bergema di seluruh langit dan bumi. Anggota klanfang di luar pavilion obat benar-benar terguncang saat mereka menyaksikan nama Menghau memanjat prasasti batu. Itu sudah lama mencapai tempat pertama, tetapi hal yang benar-benar membuat para penonton terkagum-kagum adalah angka yang berdiri di sebelah namanya. Mata Menghau bersinar dengan cahaya aneh saat dia melanjutkan. 550 ribu, 600 ribu, 700 ribu, 800 ribu. Ketika dia mencapai 800 ribu, langkahnya mulai melambat. Namun, pada titik ini energinya melonjak lebih eksplosif dari sebelumnya. Dia sekarang menggunakan semua kondisi mentalnya. Matanya bersinar dengan cahaya gila dari ramalan. Tingkat keterampilan dengan tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan yang dipamerkan di sini sangat kuat saat dia memanfaatkan segalanya untuk melanjutkan. 830 ribu, 860 ribu, 890 ribu, 900 ribu. Azure Dragon meraung sekarang 90 persen terjaga, dan aura yang mengejutkan terpancar dari tingkat ke-8. Sepertinya memohon kepada Menghau untuk menyelesaikan 100 ribu dekonstruksi terakhir, sehingga bisa terbang bebas di antara surga. Keheningan yang mencekam menguasai di luar pavilion obat saat semua mata terfokus pada angka-angka pada prasasti batu. Seolah-olah semua orang menunggu angka itu mencapai 1 juta. Menghau tiba-tiba mendongak. Tingkat kesulitan di sini luar biasa, dan matanya benar-benar merah. Ketika sampai pada 100 ribu tanaman obat terakhir ini, masing-masing terdiri dari puluhan bahkan ratusan tanaman obat lainnya. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan di dalam dirinya, meridian imortalnya meledak dengan kekuatan, memperkuat konstitusi mentalnya. Kehendak imortal yang kuat menyebabkan ki-imortalnya berputar, dan matanya berkilauan seolah-olah dengan cahaya bintang saat dia melanjutkan. RUUUUMMM BLLLLE 91.000, 92.000, 93.000, 97.000, 98.000, 99.000. Tumbuhan obat yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya, yang semuanya dipisahkan dari naga. Dia lupa waktu, dan sepertinya tanaman obat tidak akan pernah berakhir. Tapi kemudian, tiba-tiba, tidak ada. Menghau berhenti di tempatnya. 1 juta. Ketika dia menyelesaikan tanaman obat ke 1 juta, raungan besar memenuhi tingkat ke-8. Seluruh pavilion obat memancarkan cahaya biru saat gambar ilusi naga biru meraung mengaum mengejutkan. Anggota klanfang yang sedang menonton di luar pavilion obat menjadi kacau. 1 juta. Putra Mahkota mencapai 1 juta di tingkat ke-8. Ini tidak pernah terdengar. Tidak ada yang pernah melakukan itu dalam sejarah Dao of Alchemy Division. Putra Mahkota terpilih dalam kultivasi dan matahari terik dalam Dao Alchemy. 1. Api tungkupil membiru adalah idiom Tiongkok yang didasarkan pada kepercayaan para alkemis Tiongkok kuno, yang berpikir bahwa ketika nyala tungkupil mereka berubah menjadi biru saat meramu. Itu adalah kesuksesan yang sempurna. Sekarang ungkapan yang berarti mencapai titik kesempurnaan. Pada hari itu, hampir setiap anggota fang klan melihat seekor azure dragon terbang keluar dari medisin pavilion di Dao of Alchemy Division, lalu melaju kencang di planet East Victory sebelum akhirnya menghilang. Saat menghilang, bintik-bintik cahaya hijau menyebar ke tanah planet East Victory, menyebabkan seluruh planet berdenyut dengan kekuatan hidup. Adegan ini menyebabkan hati semua kultivator di planet East Victory bergetar karena terkejut. Di sekte obat abadi, Fang Yansu melihat apa yang terjadi dan ekspresinya berkedip karena takjub. Dia menatap ke arah Dao of Alchemy Division dan bergumam setelah sekian lama, jadi legenda tentang tingkat kedelapan itu benar. Alkemis pertama yang benar-benar membuka segel tanaman dan tumbuhan azure dragon, akan membebaskan naga itu dan memungkinkannya untuk memelihara tanah. Keahlian Menghao dalam Dao Alkimia telah mencapai tingkat yang luar biasa. Fang Sou Dao menarik napas dalam-dalam. Matanya terbelalak saat dia melihat azure dragon memudar, dan cahaya berjatuhan yang bernutrisi jatuh ke planet ini. Dia bahkan mengulurkan tangannya dan membiarkan salah satu lampu yang berkilauan mendarat di telapak tangannya. Secara bersamaan, lonceng Dao muncul di udara di atas rumah leluhur. Korbannya menggema ke hati semua anggota klan Fang. Kemudian keriuhan percakapan pecah di semua area Fang Clan. Setelah mengalami pemberontakan, klan Fang membutuhkan kesempatan yang mengembirakan seperti ini untuk mengkonsolidasikan klan dan membantu mereka tumbuh lebih kuat. Di tingkat ke-8 pavilion obat, Menghao menyaksikan naga azure yang tidak disegel berputar-putar dan kemudian terbang menjauh. Selanjutnya, tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan menghilang ke dalam banyak layar berkilauan yang baru saja muncul. Menghao tidak segera melanjutkan ke level berikutnya. Dia duduk bersila dan menutup matanya, meninjau secara mental 1 juta tanaman obat yang baru saja dia lihat dan mengingatnya. Setelah sedikit waktu berlalu, dia membuka matanya, di dalamnya bersinar cahaya yang kuat. Setelah menyelesaikan tingkat ke-8 dengan sempurna, dia melihat kekejauhan pada sebuah pintu yang muncul. Tidak ada tangga, hanya sebuah pintu, dan pintu itu menuju ke tingkat ke-9. Tingkat terakhir, pavilion obat klanfang benar-benar tempat di mana keberuntungan dapat direnggut dari surga dan bumi. Transformasi tumbuhan dan tumbuhan di sini sudah mencapai puncaknya, terutama di tingkat ke-8. Yah, aku bertanya-tanya tes macam apa yang akan kutemukan di tingkat ke-9. Dia melihat dengan rasa ingin tahu ke pintu untuk beberapa saat sebelum akhirnya bangkit dan berjalan mendekat. Akhirnya, dia datang untuk berdiri tepat di depannya. Mata berkilauan, dia mendorongnya terbuka dan masuk tanpa ragu-ragu. Ini adalah level terakhir dari pavilion obat. Begitu dia masuk, dia berhenti di jalurnya dan menatap sekeliling dengan kaget. Seluruh dunia terbentang di depan matanya. Langit biru tua, dan matahari kemasan menggantung di langit, memancarkan sinar matahari yang bersinar. Burung-burung raksasa terbang di langit. Di kejauhan, tanah berguncang di bawah kaki raksasa, yang meraung saat berlari. Semuanya memiliki penampilan zaman kuno. Ada satu tanaman tertentu, yang kecil, yang tumbuh dari bawah batu. Tampaknya biasa saja dan bahkan tidak layak disebutkan, tetapi jika Anda melihat lebih dekat sepertinya, pada suatu saat di masa lalu, batu itu telah menghancurkan tanaman. Namun, tanaman itu terus berjuang, akhirnya mendorong batu itu ke samping dan tumbuh dari bawah tepinya. Menghao sedikit terkejut dengan semuanya. Namun, setelah beberapa saat berlalu, semuanya kabur. Ketika semuanya menjadi jelas lagi, dia berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya. Namun, gunung dan tanah di sekitarnya telah runtuh, bahkan batu itu. Tanaman kecil yang dia lihat juga telah runtuh berkeping-keping. Namun, salah satu potongan tanaman itu berhasil terbang ke udara dan menyatu dengan sisa-sisa batu yang hancur, yang kemudian berputar ke kejauhan, di mana mereka mendarat di tengah genangan air dan tenggelam ke dasar. Waktu berlalu, tahun-tahun berlalu, dan tidak mungkin untuk mengetahui berapa banyak. Lambat laun, tanaman kecil lainnya tumbuh dari dalam genangan air. Itu terlihat berbeda dari tanaman sebelumnya, lebih kokoh dan lebih tangguh. Menghao mengerutkan kening. Dia tidak yakin persis apa yang dilihatnya, atau apa hubungannya dengan tingkat ke sembilan ini. Dia terus menonton saat waktu berlalu. Matahari terbit dan terbenam. Tumbuhan itu akan layu, lalu tumbuh lagi, seperti siklus tanpa akhir. Akhirnya suatu hari, daratan hancur dalam peristiwa seismik, dan area tempat tumbuhan itu tumbuh berubah menjadi dasar laut. Tanah menjadi lumpur, benar-benar mengubur tanaman kecil itu. Lebih banyak waktu berlalu, tanaman kecil itu sekali lagi tumbuh dari dalam lumpur. Itu terlihat berbeda dari sebelumnya, seolah-olah itu adalah sejenis rumput laut. Itu tampak hampir seperti rambut karena tumbuh semakin lama. Belakangan, laut mengering, dan tanaman itu layu dan akhirnya menghilang. Kemudian, sebatang pohon tumbuh di tempatnya. Pohon itu menjadi hutan, di dalamnya ada pohon yang tampaknya merupakan tanaman kecil yang sama dari tahun lalu. Waktu mengalir, Menghao menyaksikan pohon besar itu akhirnya mulai tumbuh lebih kecil. Pohon-pohon lain di sekitarnya layu dalam kematian, tetapi tumbuh semakin kuat hingga, akhirnya menarik perhatian kilat. Petir menyambarnya, dan itu mengering. Pada saat ia mati, sebuah tunas muncul, yang menjadi satu-satunya benda hijau di seluruh dunia, tumbuh dari kulit pohon yang mati. Menghao menatap kecamba itu dengan kaget. Aura yang kuat secara bertahap mulai memancar dari tunas, dan setelah banyak waktu berlalu, sebuah tangan muncul di kehampaan, yang perlahan-lahan menjangkau dan memanen tunas kecil itu. Benar saja, itu menjadi tanaman obat suci, kata sebuah suara kuno, suara yang sama yang telah berbicara di tingkat sebelumnya dari pavilion obat. Gambar-gambar yang dilihat Menghao hancur. Dia terengah-engah saat semuanya memudar, dan dia mendapati dirinya berdiri di taman tanaman obat, di mana tumbuh satu tanaman obat. Itu adalah tunas kecil, yang sama yang hidupnya telah dilihat Menghao lewat dalam penglihatannya. Dia menatap kecambah dengan kaget, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Apakah kamu mengerti? Tanya suara itu. Apakah alam tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan yang tertinggi? Tidak ada yang benar-benar bisa menjawab pertanyaan ini. Setiap orang memiliki penjelasannya sendiri. Tanaman kecil dari zaman kuno yang mengalami segala macam keberuntungan siapa yang bisa mengatakan apakah tanaman itu akan menjadi semacam tanaman obat suci yang mengejutkan. Semua makhluk hidup adalah hal biasa, namun semua makhluk hidup juga bisa menjadi luar biasa. Penggarap berlatih kultivasi karena keinginan mereka untuk melepaskan keterbatasan dunia fana. Mereka ingin menjadi seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan itu serupa. Saat meraciknya menjadi pil obat dan mengonsumsinya, seseorang tidak boleh hanya fokus pada penguatan diri, tetapi juga harus berusaha untuk merasakan keinginan dasar tanaman. Sepertinya tanaman itu mati dalam proses menjadi pil, tapi siapa yang bisa benar-benar mengatakan apakah ini hanya kelahiran kembali ke tahap lain kehidupan mereka. Saat suara kuno bergema, Menghau duduk bersila dan melihat tunas kecil itu. Tiba-tiba, dia memikirkan citra patriark generasi pertama yang menjelma sebagai planet. Ia menjadi sebuah planet, yang darinya tumbuh jenis tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya. Ini, Menghau bergumam. Dia merasa seolah-olah dia hampir memahami sesuatu yang mendalam, tetapi dia tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata. Seolah-olah benang yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di kepalanya, membuatnya tidak mungkin menemukan alur pemikiran yang benar. Reinkarnasi, katanya sambil melihat ke atas. Hampir segera setelah kata itu keluar dari mulutnya, seluruh dunia runtuh. Pecahan-pecahan itu kemudian terbentuk kembali bersama, menyebabkan penglihatan mengejutkan lainnya muncul. Penglihatannya persis sama dengan apa yang dia alami saat pertama kali menginjakan kaki ke tingkat ke-9. Dia melihat dunia zaman kuno, dan dia melihat tanaman kecil tumbuh dari bawah batu. Penglihatannya tampak identik, kecuali kali ini, tangan itu hadir, seolah-olah dia sekarang melihat awal cerita yang sebenarnya. Sebuah suara bergema di dalam penglihatan itu terjebak di bawah batu besar, tetapi Anda masih ingin hidup dan tumbuh. Kalau begitu, izinkan saya memberi Anda kesempatan hidup. Tangan itu kemudian mengetuk tanaman itu dengan ringan. Tanaman kecil itu bergoyang, lalu kembali normal. Tangan itu menghilang, seolah-olah tangan itu tidak pernah ada sejak awal. Visi memudar, dan kekosongan tingkat ke-9 muncul lagi. Suara kuno bergema lagi. Ini bukan hanya reinkarnasi, tapi penciptaan. Dari sudut pandang saya, puncak tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan sebenarnya adalah ciptaan. Setelah suara itu selesai berbicara, sebuah pintu muncul di sebelah Meng Hao, sebuah pintu yang mengarah keluar. Meng Hao tetap diam. Tanaman kecil itu biasa saja, tetapi karena telah disadap oleh jari itu, seluruh hidup dan nasibnya berubah. Pada akhirnya, petir menyambarnya, dan menjadi tanaman obat suci. Itu pasti semacam ciptaan. Setelah sekian lama, Meng Hao bangkit berdiri, bertepuk tangan, dan membungkuk dalam-dalam. Tiba-tiba, suara kuno itu berbicara lagi. Jika kamu punya pilihan, apakah kamu ingin menjadi tanaman kecil itu, atau kamu ingin menjadi tangan? Meng Hao berhenti dan melihat ke dalam kehampaan. Dengan suara tenang, dia menjawab, baik tumbuhan maupun tangan itu tidak dapat bertindak atas kemauan sendiri. Keduanya dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Saya ingin menjadi orang yang memerintahkan tangan itu untuk mengubah tanaman kecil itu. Dengan itu, dia berbalik dan bersiap untuk melangkah melewati pintu. Tiba-tiba, suara kuno di kehampaan tertawa. Itu adalah tawa yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan pujian. Tidak kusangka klan Fang telah menghasilkan seseorang sepertimu. Menyenangkan, sangat menyenangkan. Saat suara itu bergema, gambar seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di dalam kehampaan. Dia memandang Meng Hao. Selama bertahun-tahun, tak satu pun dari sedikit orang yang berhasil memasuki tempat ini membuat pilihan sepertimu. Hadiahmu untuk mencapai level ke-9 ini adalah aku bisa menjawab satu pertanyaan untukmu. Mata Meng Hao berkilauan, Apakah ada puncak keterampilan dengan tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan yang melebihi ciptaan? Dia bertanya. Itu bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab, kata pria parubaya itu perlahan. Pertama, kamu harus bisa mengerti apa itu Dao. Dao, Meng Hao menganga. Mengapa ada kehidupan? Mengapa ada kematian? Suara kuno bergema bolak-balik tanpa henti. Mengapa ada reinkarnasi? Ini seperti sebuah lingkaran, dengan kepala dan ekor terhubung, tapi apa sebenarnya artinya, dan reinkarnasi adalah satu-satunya penjelasan. Mengapa ada pembudidaya? Mengapa ada alam kultivasi? Mengapa ada sihir Taois? Mengapa ada kemampuan ilahi? Bagaimana cahaya bersinar? Bagaimana kegelapan turun? Logam, kayu, air, api, bumi, apa perbedaan antara elemen-elemen ini? Api adalah api? Namun, mengapa ada berbagai jenis panas? Apa itu panas? Apa itu dingin? Apa artinya ketika sesuatu yang hanya bisa bertahan di es bisa terbakar sampai mati oleh setetes air? Suara kuno berbicara dengan kecepatan yang meningkat, menyebabkan pikiran Meng Hao bergetar. Pertanyaan menumpuk di benaknya, masing-masing tampaknya mungkin untuk menjawab secara langsung, tetapi jika dia benar-benar harus menjawabnya, dia tidak akan bisa berkata apa-apa. Apakah Tao itu? Itu adalah pertanyaan terakhir yang diucapkan oleh suara kuno, dan itu membuat pikiran Meng Hao bergemuruh. Esensi adalah Tao, dasar dari segala sesuatu yang menentang surga. Cahaya terang bersinar di mata pria parubaya itu, dan dia tiba-tiba tampak sangat serius. Semua yang tidak diketahui seperti itu adalah esens. Hanya ketika Anda mencari esensi, Anda dapat memahami langit dan bumi, memahami semua makhluk hidup, dan mengendalikan segalanya. Ketika Anda memahami semua transformasi langit dan bumi, ketika Anda menentang surga, ketika Anda telah menyegel bumi, lalu apa yang mungkin sulit bagi Anda? Pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan pikiran Meng Hao bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah ke pintu, dan kemudian dia menghilang ke dalam kehampaan. Setelah dia menghilang, pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu melangkah maju ke taman tanaman obat. Dia duduk bersila dan secara bertahap berubah menjadi tunas kecil. Dia adalah transformasi terakhir dari tanaman kecil itu. Kecambah kecil. Saya menantikan hari ketika dia menjadi orang yang mengendalikan tangan itu. Tunas itu bergoyang-goyang, dan tawa samar terdengar menggema ke dalam kegelapan kehampaan. Pilihan untuk menjadi tanaman atau tangan tampak seperti sebuah pilihan, tapi sebenarnya itu adalah pertanyaan jebakan. Meskipun tampaknya ada dua jawaban untuk dipilih, pada kenyataannya, kedua jawaban itu adalah satu dan sama. Itu terutama benar setelah pikiran seseorang terguncang setelah mengalami penglihatan yang mengejutkan. Bahkan sebelum perasaan itu memudar, ketika seseorang belum memiliki kesempatan untuk mencerna pengalaman tersebut, dan hati masih tidak stabil, keputusan apapun yang diambil akan dengan jelas mengungkapkan sifat dao seseorang, dan fokus hati seseorang. Itu bukan waktu di mana hal-hal acak atau ceroboh dapat dikatakan. Jika seseorang menanggapi dengan cara yang tidak masuk akal yang tidak sesuai dengan objek obsesi mereka, itu akan seperti pengkhianatan terhadap diri sendiri dan mengakibatkan runtuhnya kehendak dao mereka. Oleh karena itu, bagi seseorang untuk lolos dari jebakan dan menjawab bahwa mereka ingin menjadi orang yang mengendalikan tangan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Siapapun yang memasuki tingkat ke-9 pavilion obat dan menghadapi kemampuan ilahi pria paruh baya itu, dan yang memiliki basis kultifasi lebih rendah darinya, tidak akan mampu berbohong. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mengatakan kebenaran dari lubuk hati mereka. Itulah satu-satunya cara untuk melewati level ke-9. Itu tidak hanya membutuhkan kepercayaan diri yang tinggi, tetapi juga kejernihan diri secara total. Selain itu, mereka yang menjawab pertanyaan harus memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan pada dao mereka sendiri. Pria paruh baya itu sudah lama tidak melihat anggota klan Fang seperti itu. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memberikan pencerahan tentang Dao of Essence. Esensi adalah dao. Pikir Meng Hao. Pikirannya bergemuruh saat dia melangkah keluar dari pintu. Dalam sekejap mata, dia berada di luar pavilion obat, dikelilingi oleh puluhan ribu anggota klan, semuanya melihat Meng Hao, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Bunyi bel dao terdengar, mengisi pikiran semua anggota klan Fang. Di belakang Meng Hao, cahaya cemerlang muncul dari medisin pavilion untuk menerangi segalanya. Semua alkemis di planet East Victory bergandengan tangan dan membungkuk ke arah Meng Hao. Langit menjadi gelap. Itu adalah pertama kalinya seseorang melewati seluruh pavilion obat dengan sempurna. Itu pasti akan menjadi legenda di divisi Dao Alkimia, bagian dari mitos Dao Alkimia klan Fang. Nama Meng Hao sekarang terdaftar di posisi pertama pada prasasti batu di luar pavilion obat. Namun, semua sorakan hampir tidak terdengar di telinganya. Kata-kata yang baru saja dia dengar memenuhi telinganya dan terus berkecamuk di benaknya seperti guntur. Esensi adalah dao, gumamnya. Pahami esensi, dan kamu bisa melangkah ke alam dao. Seolah-olah pikiran Meng Hao telah dibuka lebih jauh, membuat pemahamannya tentang kultivasi menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Gunakan buah nirvana untuk memasuki alam kuno. Gunakan esensi untuk membentuk dao rilem. Mata Meng Hao bersinar dengan cahaya cemerlang saat suara kuno itu perlahan bergema ke dalam kehaningan. Di luar pavilion obat, tangisan anggota klan berangsur-angsur semakin kuat di telinga Meng Hao. Selamat, atas pengisian melalui seluruh pavilion obat, Putra Mahkota. Selamat, Putra Mahkota. Saat tangisan bergema, Meng Hao secara bertahap memulihkan akal sehatnya. Segera, dia menatap sekeliling dengan kaget. Sesuatu tampak tidak aktif. Tampaknya tidak ada cukup banyak orang di daerah itu. Ada puluhan ribu, dan tidak lebih. Dari apa yang dia ingat, ketika dia memasuki pavilion obat, ada ratusan ribu, bahkan mungkin lebih, tersebar di semua arah. Merasa curiga, Meng Hao tersenyum kepada orang banyak, bertepuk tangan, dan membungkuh. Kemudian dia menatap Fang Si dengan penuh arti, dan melesat kekejauhan. Fang Si mengikuti dengan gugup. Mereka berdua terbang keluar dari Dow of Alchemy Division, dan sebelum Meng Hao bahkan bisa menanyakan pertanyaan apapun padanya, Fang Si menghela nafas. Karena, sesuatu terjadi. Setelah Anda memasuki pavilion obat, klan tiba-tiba mengumumkan banyak misi penting. Hampir semua anggota klan yang datang untuk menonton langsung harus kembali ke klan. Sambil tersenyum masam, Fang Si mengeluarkan tas berisi pegangan yang dia serahkan ke Meng Hao. Wajahnya tidak sedap dipandang, Meng Hao meraih tas pegangan dan memindainya. Ada beberapa batu roh di dalamnya, tapi itu jauh lebih sedikit dari yang dia duga. Tidak perlu banyak berpikir untuk sampai pada kesimpulan bahwa ini pasti serangan balasan dari rubah tua Fang Shoudao. Dia berbalik untuk menatap rumah leluhur dengan marah. Penjahat tua itu, Meng Hao menggeram, menggertakkan giginya. Rubah tua yang cerdik itu. Jelas, orang tua berkabut telah mengetahui bahwa dia ditipu oleh Meng Hao, dan telah menyusun serangan balik yang cerdik. Yah, tidak masalah, kata Meng Hao, memaksakan senyum di wajahnya saat dia menepuk bahu Fang Si. Kamu kembali sekarang, dan aku akan mulai mengerjakan rencana lain. Fang Ki mengangguk. Setelah membungkuk ke Meng Hao, dia berubah menjadi seberkas cahaya berwarna-warni yang melesat ke kejauhan. Meng Hao melayang di udara, matanya berkedip-kedip, rahangnya mengatuk. Karena kamu sangat ingin memaksa tanganku, dasar rubah tua, pikirnya, jangan salahkan tuan muda karena membalik papan permainan. Merenungkan tentang bagaimana patriark generasi pertama menatap Jitian, dia berubah menjadi sinar prismatik yang melesat kembali ke rumah leluhur. Kembali ke kediamannya, dia duduk bersilah. Setelah beberapa hari berlalu, di tengah malam, dia berkedip dan menghilang dari dalam kediamannya dan muncul di luar rumah leluhur, di mana dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat tanpa suara ke langit. Tepat ketika dia tampaknya hampir meledak ke langit berbintang, kekuatan yang kuat menimpanya. Itu seperti kekuatan penyegelan, yang menyebar ke segala arah, memaksanya untuk berhenti. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah melihat ke langit berbintang, ekspresinya tidak sedap dipandang. Jadi, rubah tua sudah bersiap untuk kemungkinan aku melarikan diri sebelum hari pernikahan. Dari tampilan hal-hal, kabut tua sengaja meminta tiga masyarakat tauis besar untuk menunggu selama tiga bulan sebelum kembali untuk saya. Itu semua adalah jebakan. Dia mengertakkan gigi saat menyatukan semua potongan pusel. Dia tidak senang ditipu berkali-kali oleh Fang Shoudao. Itu adalah perasaan dikalahkan oleh orang lain di bidang yang anda anggap paling anda kuasai. Meng Hao mendengus dingin, dan matanya berkilauan. Jauh dilubuk hati, dia benar-benar tertawa saat dia berbalik dan kembali ke klan. Dia menetap di rumah leluhur, dan tidak berusaha lagi untuk melarikan diri dari pernikahan. Dia juga tidak pergi untuk membuat pil obat. Sebaliknya, dia menghabiskan seluruh waktunya meneliti catatan kuno klan, dan membaca sejarahnya. Fang Shoudao bingung dengan perilaku ini. Selama beberapa hari terakhir, dia terus-menerus mengamati Meng Hao dengan perasaan ilahi. Dia bahkan melihatnya berusaha terbang menjauh, yang hasilnya membuatnya merasa sangat senang. Tapi sekarang, dia tidak bisa mengetahuinya. Aku tidak bisa meremehkan anak rubah ini, pikirnya. Jika aku mengabaikan hal terkecil, aku bisa jatuh ke dalam penipuannya. Fang Shoudao memasang ekspresi yang sangat serius. Dia berusaha mempelajari catatan kuno yang sama yang telah dilihat Meng Hao. Namun, dia tidak melihat sesuatu yang luar biasa, yang hanya meningkatkan kehati-hatiannya. Sebulan penuh berlalu dengan cara ini, Fang Shoudao mulai merasakan firasat buruk. Namun, tidak peduli berapa banyak pemikiran yang dia masukkan ke dalamnya, dia tidak bisa mengetahui apa sebenarnya masalahnya. Saat ini, Meng Hao duduk bersila di kediamannya. Tiba-tiba, matanya terbuka, dan mereka ditembak dengan darah. Kulitnya juga agak pucat. Namun, di dalam, dia tertawa dingin. Itu dia. Saya sudah menemukan jawabannya. Gumamnya pada dirinya sendiri. Selama pemeliharaan jiwa ilahi, semua kemenangan planet timur akan ditutupi oleh riak-riak yang menghalangi indera ilahi Dao Rilem untuk satu nafas waktu. Juga selama pemeliharaan jiwa ilahi, transformasi stelar satu pikiran dapat digunakan untuk melakukan teleportasi stelar. Oleh karena itu, sekaranglah waktunya untuk membuat beberapa pil. Matanya berkilauan sesaat sebelum dia menutupnya. Keesokan paginya saat fajar, dia bangkit dan kemudian menembak ke arah Dao of Alchemy Division dalam seberkas cahaya. Selama sebulan terakhir, Fang Shou Dao benar-benar gelisah. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan Meng Hao, jadi begitu dia melihatnya terbang keluar dari kediamannya, dia memfokuskan semua perasaan ilahi padanya. Ketika dia melihat bahwa dia sedang menuju ke Dao of Alchemy Division, dia menghela nafas lega. Huff, apa yang membuatku takut bukanlah kamu bergerak, anak rubah. Yang membuat saya gugup adalah ketika Anda tidak melakukan apa-apa, sehingga tidak mungkin menemukan petunjuk apapun. Kamu terlalu tidak dewasa. Senyum lebar muncul di wajah Fang Shou Dao. Dia jelas sangat senang dengan dirinya sendiri. Jadi, ternyata dia menuju ke pil pavilion, katanya pada dirinya sendiri. Matanya berkilat. Dia sebenarnya takut Dao Alchemy Meng Hao. Namun, Fang Yansu telah memberitahunya bahwa selain patriark generasi pertama, tidak ada yang bisa meramu pil obat ketiga. Karena itu, dia tidak terlalu khawatir. Menurut Fang Yansu, penjahat kecil itu tidak memenuhi syarat untuk meramu pil obat kedua. Tentu saja, itu semua akan tergantung pada pencerahannya mengenai dasar-dasar tertentu, sebuah pencerahan yang tidak mungkin dicapai oleh siapapun di alam abadi. Hanya mereka yang berada di ambang Dao Rilem yang bisa mencapainya. Mempertimbangkan itu, sepertinya dia tidak punya cara untuk meramu pil obat kedua. Fang Shou Dao batuk kering. Sebenarnya, soal pernikahan antara Meng Hao dan Li Lingyer benar-benar membuatnya khawatir akhir-akhir ini. Yah, tidak ada yang harus dilakukan. Saya adalah kakek-kakeknya, dan saya mencintainya lebih dari siapapun di klan. Jika saya tidak mengkhawatirkan masa depannya, lalu siapa lagi, bukan. Fang Shou Dao menghela nafas pada dirinya sendiri, lalu mengedipkan mata untuk mengirim lebih banyak perasaan ilahi ke arah Meng Hao. Meng Hao terbang melalui Dao of Alchemy Division, menyebabkan suara gemuruh bergema. Setelah sebulan pergi, itu adalah kepulangannya yang luar biasa. Saat berbagai anggota klan melihatnya, mereka mulai berspekulasi tentang apa yang sebenarnya dia lakukan. Kemudian, orang-orang mulai menyadari bahwa dia sedang menuju pil pavilion, dan kegembiraan mulai meningkat. Mungkinkah setelah menyerbu semua pavilion obat, Putra Mahkota sekarang akan menantang pavilion pil. Putra Mahkota sudah bisa meramu salah satu dari tiga pil obat hebat, pil Sky Palace Sun Spirit. Mungkinkah bahwa dia akan mencoba meramu dua pil lainnya? Bahkan saat mereka membuat spekulasi, mereka terbang ke udara untuk mengikuti Meng Hao. Tidak butuh waktu lama sebelum seluruh Dao Divisi Alchemy bangkit. Sedangkan untuk Meng Hao, dia melesat ke udara dengan kecepatan tinggi, tidak berusaha menyembunyikan tindakannya saat dia bersiul menuju pil pavilion. Segera, dia berdiri tepat di luarnya, dikelilingi oleh sekelompok anggota klan yang penasaran. Apa yang mereka lihat adalah Meng Hao tanpa ragu mendekati drum kedua, mengangkat tinjunya, dan memukul permukaan drum. Ledakan nyaring bergema, menyebabkan segalanya bergetar. Seluruh Dao Divisi Alkimia bergetar, dan bahkan rumah leluhur bergema dengan suara itu. Putra Mahkota benar-benar akan mencoba meramu salah satu pil obat legendaris itu. Dia sudah meramu pil Sky Palace Sun Spirit, sekarang dia akan mencoba membuat pil penentang surga pembelahan laut. Suara genderang bergema ke segala arah, menyebabkan semakin banyak anggota klan yang mendekat. Ini tidak seperti pavilion obat, di mana orang tidak bisa melihat ke dalam. Siapapun bisa menjadi saksi meramu pil obat legendaris. Meng Hao berdiri di luar pil pavilion, tangannya masih mengepal. Pada titik inilah daftar hadiah untuk meramu pil obat muncul di depannya. Pil menentang surga yang membelah laut. Siapapun yang membuat pil ini akan menerima hadiah 1 miliar batu roh, 1 juta batu giyok abadi, 20 juta poin prestasi, 100 ribu tanaman obat pilihan Anda dari Divisi Dao Alkimia, 6 sihir taois klan, dan 1 harta karun kuno. Dao Bell akan berdentang 18 kali. Biaya bahannya adalah 10 juta poin prestasi untuk satu set. Dalam sekejap mata, poin prestasi klan Meng Hao berkurang 10 juta. Slip giyok kemudian muncul di depannya. Pada saat yang sama, koleksi tanaman obat yang sangat banyak muncul, yang melayang di udara di sekelilingnya. Secara total, ada 99 pabrik berbeda. Meng Hao mengangkat tangannya untuk mengambil slip batu giyok. Setelah memindainya dengan indera ilahi, dia bisa melihat metode bagaimana meramu salah satu dari tiga pil obat hebat klan Fang, pil kedua pil penentang surga pembelahan laut. Setelah melirik formula, mata Meng Hao menyipit, dan dia mengerti mengapa begitu sulit untuk meramu pil, dan mengapa tak seorang pun dari Divisi Dao Alchemy telah berhasil melakukannya selama bertahun-tahun. Kesulitan dalam meracik pil ini berasal dari cangkokan yang terlibat. Tidak ada teknik pencangkokan, hanya formula pil kasar. Selain itu, formula pil bahkan tidak mencantumkan nama tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan yang terlibat. Yang dilakukannya hanyalah membuat daftar sejauh mana karakteristik tertentu diperlukan dari tanaman. Anda perlu menggunakan 99 tanaman obat ini untuk mencangkok 100 ribu tanaman berbeda yang semuanya selaras satu sama lain. Itu adalah langkah pertama, pembelahan laut. Ada pun bagian dari pil yang menentang surga, sepertinya sangat dalam. Bagaimana Anda membuat porsi itu? Setelah hening sejenak, mata Meng Hao berkedip dengan cahaya terang, dan dia memikirkan kembali apa yang dikatakan pria paruh baya di tingkat ke-9 pavilion obat. Esensi adalah Dao, dasar dari segala sesuatu yang menentang surga. Saya mengerti sekarang, pil obat ini sulit dibuat karena itu membutuhkan esensi. Itu sebabnya pil elder tidak bisa mengarangnya, namun Fang Yan Su dari sekte obat abadi bisa. Meng Hao merasa seolah-olah pikirannya disambar petir. Kemudian, semuanya menjadi jelas. Esensi? Baiklah, aku juga punya itu. Pada titik inilah meridian divine flame immortal yang menakutkan meraung hidup di dalam dirinya. Basis kultivasinya melonjak, dan tekanan besar diluncurkan. Anggota klan di sekitarnya terkejut menemukan bahwa riak esens mengalir keluar dari Meng Hao. Mereka mungkin lemah, dan terpisah jauh dari kekuatan Dao Rilem seperti bumi dari surga. Namun, itu pasti kekuatan esens. Itu tidak cukup kekuatan untuk Meng Hao mencapai alam Dao, tetapi jika semua yang dia lakukan adalah meramupil. Itu cukup. Senyum muncul di wajah Meng Hao saat dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan semua 99 tanaman obat terbang ke arahnya. Kemudian, mereka kabur saat dia mulai mencangkokkan mereka dengan kecepatan tinggi. Hampir pada saat yang sama ketika meridian Dewa Api Abadi Meng Hao meledak dengan kekuatan, Fang Yansu duduk di sekte obat abadi, dan wajahnya tiba-tiba berkedip. Dia bangkit, menghilang, dan muncul kembali di sebelah Fang Shou Dao di rumah leluhur. Bajingan kecil itu benar-benar memahami ambang Dao Rilem. Dia berkata, dia menyadarinya terlalu dini, tanpa kebijaksanaan yang cukup, itu bukanlah hal yang baik. Ketika Fang Shou Dao mendengar ini, dia menatap dengan kaget. Maksud Anda, Fang Yansu memandang ke arah Fang Shou Dao dan kemudian dengan dingin berkata, maksudku, dia bisa meramupil penentang langit pembelahan laut. Ekspresi Fang Shou Dao berkedip, lalu dia mengerutkan kening. Mengapa kamu harus mempersulit dia? Kata Fang Yansu, menggelengkan kepalanya. Kenangan penuh kasih itulah yang membuat perjalanan kita di sepanjang jalur kultifasi menjadi indah. Klan Li adalah cabang tambahan dari klan Tuan Li, jawab Fang Shou Dao, dan alasan mengapa klan Ji tidak punya pilihan selain membiarkan mereka adalah karena, seperti klan Wang, klan Li tidak berasal dari gunung ke-9 dan laut. Manfaat bagi klan secara keseluruhan adalah nomor 2 dalam hal membentuk aliansi pernikahan dengan klan Li. Hal terpenting tentang itu adalah untuk H.O.R. sendiri. Begitu dia melangkah ke alam Dao, berada dalam pernikahan itu akan memberinya manfaat yang tidak terduga. Dia sekarang satu-satunya harapan dari garis keturunanku. Bagaimana mungkin saya bisa membiarkan dia bermain-main mau tak mau. Fang Shou Dao menghela nafas dan kemudian membuat gerakan menggenggam, menyebabkan slip batu giok muncul di tangannya. Jika H.O.R. marah, maka aku harus menanggung beban kemarahan itu, pungkasnya. Mata dipenuhi dengan tekat, dia mengirimkan beberapa kehendak ilahi ke dalam slip giok. Kembali di divisi Dao Alcemi, semua orang menyaksikan Meng H.O. berdiri di depan gendang kedua, rambut dan jubah pil pavilion mencambuk. Dia mengayunkan lengan bajunya, dan tanaman obat yang beterbangan di sekitarnya kabur saat dia mencangkoknya dengan cepat. Dia menggunakan 99 tanaman obat untuk mencangkok 100 ribu variasi. Itu adalah langkah pertama untuk meramu pil penentang surga pembelahan laut. Ekspresi konsentrasi terlihat di wajahnya, dan matanya berkedip-kedip dengan pancaran aura. Semakin banyak tanaman obat muncul di sekitarnya. 3 ribu, 7 ribu, 10 ribu, itu bukan akhir. Meng H.O. mengangkat tangannya dan melambaikan jarinya, menyebabkan semua tanaman obat terbelah saat dia memulai pencangkokan baru. Sesuai dengan persyaratan formula pil, ia terus menciptakan lebih banyak tanaman obat yang semuanya selaras satu sama lain. Melakukan sesuatu seperti ini membutuhkan keterampilan luar biasa dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan, keterampilan yang hanya bisa digambarkan menakutkan. Itu adalah sesuatu yang, di seluruh dao divisi alkimia, hanya pil elder yang bisa melakukannya. Tidak ada orang lain di Dao of Alchemy Division yang bisa mendekatinya, alasannya karena tingkat keterampilan tanaman dan tumbuhan yang demikian mengharuskan seseorang melewati tingkat ke-8 pavilion obat dengan mencabut setidaknya 500 ribu tanaman obat. Bahkan di sekte obat abadi, hanya Fang Yansu yang memenuhi syarat untuk melakukan hal seperti itu. Waktu berlalu, tangan Meng Hao terus bergerak karena semakin banyak tanaman obat yang dicangkokkan muncul di sekelilingnya. 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu, itu adalah pemandangan yang mempesona, dan semua anggota sekitar dari klan Fang terguncang dalam hati. Mereka belum pernah melihat seseorang meramu pil sedemikian rupa. Bagi mereka, ini bukan hanya soal meracik pil. Ini adalah dao. Dao alkimia, semua alkemis tergerak, dan pil elder berdiri di puncak gunungnya, mengawasi dengan saksama. 50 ribu, 60 ribu, 70 ribu, tangan Meng Hao bergerak lebih cepat dan lebih cepat, dan kilasan pertanda bersinar di matanya. Semua perhatiannya tertuju pada dekonstruksi, lalu okulasi tanaman obat. Cahaya tak terbatas muncul, dan hanya terus tumbuh semakin terang. Aroma tanaman obat dan tumbuh-tumbuhan yang kuat tercium. Itu tumbuh semakin kuat hingga memenuhi seluruh dao divisi alkimia. Semua pembudidaya yang mencium bau merasa dimeriahkan. Waktu berlalu dengan lambat, segera, satu hari telah berlalu, dan Meng Hao masih mendekonstruksi tanaman obat. Selama proses tersebut, dia tidak bisa membuat satu kesalahan pun. Jika dia melakukannya, jika dia melewatkan satu karakteristik dari satu tanaman, itu akan mempengaruhi dekonstruksi semua tanaman dan tumbuh-tumbuhan lainnya. 80 ribu, 90 ribu, pada hari kedua, tangan Meng Hao tiba-tiba berhenti bergerak. Yang mengejutkan dia sekarang dikelilingi oleh 100 ribu tanaman obat. Dari 99 tanaman, dia telah mendekonstruksi dan mencangkok 100 ribu tanaman obat baru yang unik. Anggota klan Fang di sekitarnya, termasuk para alkemis dari divisi dao alkimia, sangat terkejut. Apa yang mereka lihat seperti sesuatu yang keluar dari legenda. Itu seperti mengamati dao, sejenis pil yang dibuat di mana sampah diubah menjadi benda suci. Namun, tidak ada yang berbicara. Mereka hanya melihat, terengah-engah. Menyelah seseorang yang sedang meramu pil adalah tabu tertinggi, dan mengingat Meng Hao sekarang tenggelam dalam dao alkimia, anggota Fang klan mempertahankan keheningan total. Mereka tidak ingin mengganggunya. Namun, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan persetujuan yang mendekati kegilaan. Meng Hao menutup matanya, lalu membukanya beberapa saat kemudian. Sinar cemerlang bisa dilihat saat dia mengulurkan tangannya dan mencubit dengan jari-jarinya. Laut, dia menggonggong. Begitu kata itu keluar dari mulutnya, seratus ribu tanaman obat yang mengelilinginya semuanya hancur berkeping-keping. Semua daun dan dahan hancur menjadi debu seolah diperas hingga kering dan sekarat. Pemandangan itu menyebabkan semua orang terkesiap. Namun, para pembudidaya dengan keterampilan yang kuat dalam dao alkimia langsung tercengang. Angin bertiup kencang, mengumpulkan debu yang merupakan sisa-sisa dari seratus ribu tanaman obat, meninggalkan sesuatu yang terbentuk dari getah seratus ribu tanaman lautan Zamrut. Laut hijau mengelilingi Meng Hao, dan berdenyuk seolah-olah dengan ombak, mengirimkan getaran ke segala arah. Itu hampir terlihat seperti air laut asli, dan meskipun itu bukan hamparan tanpa batas, itu benar-benar lautan. Lautan tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan berputar tanpa henti di sekitar Meng Hao saat dia mengulurkan kedua tangannya dan kemudian dengan kasar mendorongnya ke bawah. Mengentalkan, gemuruh memenuhi udara saat lautan tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan mulai mendidih, lalu mengembun ke dalam. Dalam sekejap mata itu berubah menjadi bola getah yang sangat besar di depan Meng Hao. Hampir di saat yang sama, meridian imortal Meng Hao meledak dengan kekuatan. 33 surga muncul, dan sihir rahasia Paragon Alam Abadi dilepaskan. Seketika, semua meridian abadi berubah menjadi meridian abadi api ilahi. 123 meridian divine flame imortal melonjak dengan kekuatan, menyebabkan 123 sinar cahaya divine flame menembak ke arah bola getah. Mereka bergabung satu sama lain, dan kekuatan esens terpancar dari Meng Hao. Seluruh tubuhnya gemetar, dan butir-butir keringat muncul di wajahnya. Matanya bersinar dengan tekat saat dia mengulurkan tangan dan memanipulasi bola getah dengan kedua tangan. Itu mulai mendidih dengan gila. Tonjolan dan depresi naik dan turun di permukaannya, dan banyak simbol magis berkedip. Seolah-olah ada kekuatan penghancur surga yang mengguncang bumi di dalamnya. Sepertinya itu bisa meledak kapan saja, tapi Meng Hao terus menekannya. Suara gemuruh bergema keluar dari dalam bola getah, yang sekarang menjadi fokus penuh dari semua perhatian. Bola itu semakin kecil dan semakin kecil saat Meng Hao menekannya, sampai akhirnya seukuran kepalan tangan. Tidak dapat mendorong getahnya lebih jauh lagi, Meng Hao berteriak, pembelahan laut. Kekuatan luar biasa meledak dari dalam bola, menyebabkan tangannya mundur. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan dia mundur. Pada saat yang sama, getah seukuran kepalan tangan langsung meledak. Ledakan besar bergema ke segala arah saat getah dalam jumlah tak terbatas terciprat ke segala arah. Seolah-olah seluruh langit tiba-tiba diwarnai dengan warna hijau tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan. Apakah dia gagal? Itulah pertanyaan yang melayang di benak semua penonton. Surga menentang. Meng Hao melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, melepaskan kekuatan ledakan penuh dari meridian dewa api abadi miliknya. Percikan getah tiba-tiba berhenti di tempatnya, lalu mulai bergerak mundur. Dalam sekejap mata, semua getah telah kembali dan terbentuk kembali di depan Meng Hao. Pemandangan ini menyebabkan pikiran semua penonton berputar. Mereka dengan jelas melihat langit bernoda hijau saat getahnya meledak. Tapi sekarang, ada pembalikan yang menantang. Langit berubah warna lagi saat getahnya benar-benar terbalik. Yang mengejutkan, getah itu membeku bersama, menjadi pil obat hijau yang melayang di depan Meng Hao. Aroma obat yang kuat dan intens meledak, memenuhi seluruh daudivisi alkimia, mencapai rumah leluhur Fang Clan, dan menyebar ke sekitar setengah dari Planet East Victory. Planet East Victory benar-benar terguncang. Jika hanya itu saja, tidak akan cukup untuk melihat betapa berharganya pil itu. Namun, pada saat yang tepat ketika Sea Cleaving Heaven Deving Pil muncul, tiba-tiba, angin yang mengejutkan menyapu langit di atas Planet East Victory saat awan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ini bukan kesengsaraan abadi yang sebenarnya, melainkan kesengsaraan pil. Dari zaman kuno hingga sekarang, setiap kali pil yang mengejutkan muncul, itu akan merangsang kekuatan langit dan bumi dan menyebabkan pil tribulation muncul, untuk mencoba membasmi pil tersebut. Adegan itu menyebabkan keterkejutan muncul di hati para anggota klan Fang. Mata Fang Danyun bersinar terang, dan Fang Yan Su jelas tergerak. Pil tribulation terbentuk dalam sekejap mata, menciptakan awan kesengsaraan tanpa batas yang menyebabkan semua Planet East Victory bergetar. Para pembudidaya terguncang saat mereka menyaksikan sambaran petir turun dari awan yang bergolak. Kesengsaraan pil sepele, kata Meng Hao, ekspresinya acuh tak acuh. Dia telah melampaui kesengsaraan abadi, jadi baginya, kesengsaraan pil bahkan tidak layak untuk dilirik. Bahkan saat sambaran petir turun, Meng Hao mengulurkan tangannya. Semua 123 meridian abadi kemudian berubah menjadi sihir besar setan darah. 123 kepala Blood Demon terisi. Seluruh langit menjadi merah cerah saat kepala Blood Demon menyatu, menjadi kepala raksasa setinggi 3000 meter dengan tanduk mencuat dari dahinya. Kepala besar melonjak ke arah sambaran petir. Ledakan besar bergema. Semua orang tercengang melihat petir runtuh berkeping-keping, sama sekali tidak mampu melakukan apapun pada kepala Blood Demon. Setelah itu, kepala terus maju, bersiul di udara menuju Tribulation Cloud. Tribulation Cloud dihancurkan. Ketika itu terjadi, si Cleaving Heaven Dev Yingpil di depan Meng Hao meledak dengan cahaya cemerlang yang melesat ke langit. Secara bersamaan, lonceng dao muncul di udara di atas rumah leluhur dan mulai berdentang, mengguncang segalanya. Itu bukan satu atau dua tol, melainkan dua set sembilan tol masing-masing. Secara total, delapan belas tol terdengar di benak anggota Fang Clan, membuat mereka benar-benar terguncang. Selama bertahun-tahun, lonceng dao tidak pernah berdentang berkali-kali. Hasilnya adalah semua orang di seluruh Fang Clan benar-benar terperangah. Meng Hao berdiri di luar pil pavilion, rambutnya berkibar-kibar, matanya bersinar terang. Para pembudidaya dan alkemis dari klan Fang di sekitarnya terlihat sangat hormat di wajah mereka saat mereka bertepuk tangan dan membungkuk dalam-dalam. Ketika mereka berdiri tegak, mereka menemukan bahwa Meng Hao belum meninggalkan pil pavilion. Sebaliknya, dia berjalan maju menuju genderang ketiga. Anggota klan Fang terlalu lama menahan komentar mereka, dan sekarang semuanya meletus. Putra Mahkota, dia, dia akan membuat pil pemikiran surgawi. Putra Mahkota sudah mengarang pil Sky Palace Sun Spirit dan pil penentang surga pembelah laut. Tetapi, pil pemikiran surgawi adalah pil nomor satu dari klan Fang. Tidak ada yang bisa mengarangnya. Seluruh Dao Divisi Alkimia mendidih. Mata Fang Yansu bersinar cerah dengan antisipasi saat dia menatap Meng Hao. Meskipun dia tidak percaya bahwa Meng Hao akan benar-benar berhasil, dia ingin melihat sendiri apakah keajaiban akan terjadi. Adapun metode yang digunakan Fang Shou Dao untuk mempersulit Meng Hao, Fang Yansu tidak menyetujuinya. Ketika harus membuat pilihan antara cinta dan kesempatan, beberapa orang akan memilih yang pertama, yang lain memilih yang terakhir, dan dia merasa tidak benar untuk mencampuri keputusan seperti itu. Memaksakan pilihan Anda sendiri kepada orang lain pada dasarnya salah. Namun, dia tidak dalam posisi untuk mengatakan apapun tentang itu. Bagaimanapun, Meng Hao memiliki garis keturunan yang sama dengan Fang Shou Dao, dan dia tidak. Fang Shou Dao mengerutkan kening. Dia yakin bahwa Meng Hao tidak akan mampu meramupil pemikiran surgawi. Selain itu, bahkan jika terjadi peristiwa yang menantang surga, dia telah mengurangi hadiahnya sehingga Meng Hao tidak bisa menghasilkan cukup uang untuk memenangkan taruhan. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa dia telah mengabaikan sesuatu. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia meninjau semua detailnya, dia tidak dapat menemukan petunjuk tentang apa itu. Penjahat kecil itu terlalu licik, pikir Fang Shou Dao sedikit tersenyum. Aku harus waspada. Meskipun, terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, dia tetap harus membayar 100 juta poin prestasi. Kembali ke Pegunungan Divisi Dao Alkimia, di atas pavilion pil, Meng Hao sebenarnya bahkan tidak memikirkan tentang hadiah untuk meramupil menentang surga pembelahan laut. Dia yakin Fang Shou Dao akan menemukan alasan untuk mengurangi hadiah untuk memastikan bahwa dia tidak akan dapat menemukan semua batu roh yang dia butuhkan dalam batas waktu. Karena itu yang terjadi, Meng Hao memutuskan bahwa dia mungkin juga membuat pertunjukan besar. Dengan memukul drum ketiga, itu menunjukkan bahwa dia akan mencoba melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun di klan Fang selain Patriark Generasi Pertama. Dia akan membuat pil yang belum pernah dibuat oleh siapapun pil pemikiran surgawi. Baik Fang Danyun maupun Fang Yansu, atau siapapun selama bertahun-tahun, tidak pernah berhasil meramupil pikiran surgawi yang legendaris dari klan. Ketika Meng Hao berhenti di depan drum ketiga dan menoleh untuk melihat sekeliling, dia melihat anggota Fang klan berkerumun rapat ke segala arah, menatapnya. Mata mereka bersinar dengan semangat yang penuh gairah. Meng Hao menarik napas dalam-dalam. Dengan ekspresi muram, dia bertepuk tangan dan kemudian membungku kepada semua anggota klan sesamanya. Hadirin sekalian, sesama anggota klan. Saya ingin meramupil pikiran surgawi. Sayangnya pil ini membutuhkan 100 juta poin prestasi. Saat ini, saya tidak memiliki poin prestasi yang cukup. Oleh karena itu, saya ingin meminta Anda semua memberi saya beberapa poin prestasi Anda, sehingga saya dapat meramupil. Pil yang tidak pernah bisa dibuat oleh siapapun selain patriark generasi pertama pil pemikiran surgawi. Suara Meng Hao bergema ke segala arah. Jika dia mengatakan sesuatu seperti ini sebelum meramupil penentang langit pembelahan laut, sangat sedikit anggota klan yang mau memberinya poin prestasi klan. Tapi sekarang, setelah baru-baru ini mengisi daya melalui pavilion obat, dan kemudian meramupil menentang langit yang membelah laut, dia telah lama membangun momentumnya hingga mencapai puncaknya. Itu terutama benar setelah menampilkan dao alkimianya dengan meramupil penentang langit yang membelah laut. Bagi semua orang yang menonton, dia seperti sesuatu dari legenda. Karena itu, ketika dia mengucapkan kata-katanya, tidak ada anggota klan di sekitarnya yang menolak. Faktanya, mereka semua sangat bersemangat untuk memberikan poin prestasi mereka kepadanya. Mereka ingin menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah klan. Mereka ingin melihat apakah Menghau benar-benar dapat meramupil pikiran surgawi atau tidak. Putra Mahkota, tidak perlu bersikap sopan. Saya sangat senang memberi Anda beberapa poin prestasi yang remeh. Saya tidak punya banyak, Putra Mahkota, hanya seribu. Tapi Anda bisa membuat semuanya untuk membuat pil itu. Suara terdengar ke segala arah. Berbagai jumlah poin prestasi ditransfer ke Slip Giok Menghau, menyebabkan keseimbangan meningkat dengan cepat. Tidak butuh waktu lama untuk menjadi lebih dari 10 juta. Hanya ketika jumlahnya mencapai 30 juta barulah mulai melambat. Namun, masih ada celah yang terlalu besar sebelum dia mendapatkan sebanyak yang dia butuhkan. Pada titik inilah hampir semua alkemis dari divisi Dow Alkimia melangkah maju dan mulai memberikan poin prestasi kepada Menghau. Kita semua alkemis, dan aspirasi terbesar kita dalam hidup, selain menciptakan pil obat kita sendiri yang unik dan tak tertandingi, adalah untuk dapat melihat pil pikiran surgawi legendaris klan kita. Kami tahu bahwa sepanjang hidup kami, kami tidak akan pernah bisa membuat pil ini sendiri. Putra Mahkota, karena Anda memiliki kesempatan untuk berhasil, lalu bagaimana kami bisa menahannya? Putra Mahkota, saya mohon, Anda harus berhasil. Saat suara bergema, naik dan turun, saldo poin prestasi Menghau meledak. Dari 30 juta, hampir seketika naik menjadi lebih dari 80 juta. Hati Menghau dipenuhi dengan kehangatan, dan dia menggenggam tangan dan membungkuk kepada semua orang. Namun, saldo poin prestasinya masih belum cukup tinggi. Tiba-tiba, tawa terdengar dari gunung paling tengah jauh di Dow of Alchemy Division. Kemudian, suara pil elder Fang dan Yun bisa terdengar. H.O.R., izinkan saya memberi Anda 20 juta poin prestasi. Fang dan Yun melambaikan lengan bajunya, dan poin prestasi Menghau meledak, dengan cepat mencapai total 100 juta. Pada saat yang sama, Fang Yansu menurunkan tangannya. Dia juga berencana memberi Menghau beberapa poin prestasi. Lagipula mereka semua adalah alkemis, dan mereka semua ingin melihat pil pemikiran surgawi. Itu adalah keinginan yang mungkin tidak bisa dibayangkan atau dipahami oleh non-alkemis. Fang Shou Dao hanya bisa tersenyum pahit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Menghau akan mampu mengatasi rintangan besar pertama untuk meramu pil pikiran surgawi dengan begitu mudah. Lagipula, meskipun perjanjian awal mereka telah melarang Menghau meminjam batu roh, itu tidak mengatakan apa-apa tentang poin prestasi. Menghau berdiri di sana di luar pil pavilion di Dow of Alchemy Division. Dia mengambil nafas dalam-dalam saat dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam ke arah puncak gunung Fang Danyun. Kemudian dia berbalik, mengangkat tangannya, dan memukul genderang ketiga. Ledakan, suara itu terdengar di seluruh klan. 100 juta poin jasa Menghau menghilang, dan di depannya muncul informasi tentang pil pemikiran surgawi. Pil pikiran satu surgawi. Siapapun yang meramu pil ini akan menjadi penguasa Dow Divisi Alkimia. Prasyarat untuk mencoba pil ini adalah meramu dua pil sebelumnya. Biaya bahannya adalah 100 juta poin prestasi per set. Mata Menghau bersinar dengan cahaya aneh saat melihat kata-kata Lord of the Dow of Alchemy Division. Itulah alasan sebenarnya mengapa dia melakukan ini. Dia tidak tertarik dengan posisi itu sendiri. Sebaliknya, dia tertarik pada sedikit keberuntungan yang akan dia terima setelah menjadi penguasa Dow Divisi Alkimia. Keberuntungan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Lagi pula dari saat patriark generasi pertama meninggal dalam meditasi sampai sekarang, tidak pernah ada penguasa Dow Divisi Alkimia. Keberuntungan yang akan dia peroleh pada saat itu adalah sesuatu yang telah lama dihilangkan dari apa yang diajarkan di klan tentang sejarah mereka. Namun, setelah meneliti catatan kuno, Menghau telah menemukan solusi untuk masalahnya. Selain itu, salah satu alasan dia begitu yakin bahwa dia dapat meramu pil pemikiran surgawi adalah karena informasi yang dia temukan dalam catatan kuno. Di sana, terdapat berbagai entry jurnal yang dibuat oleh anggota klan tertentu yang telah mencoba meramu pil tersebut. Dari informasi itu, dia mendapatkan beberapa petunjuk. Petunjuk itu telah berputar-putar di dalam pikiran Menghau. Selama bulan yang dia habiskan untuk melakukan penelitiannya, mereka akhirnya membentuk bersama menjadi sebuah ide yang sangat penting. Pil satu pikiran surgawi, gumamnya. Mungkin aku satu-satunya orang di seluruh Fang Clan yang benar-benar bisa mengarangnya. Pada saat itulah kelap-kelip batu bintang terlihat di mata kirinya. Saatnya melaksanakan rencana. Pada saat tinjunya menghantam permukaan gendang ketiga, kumpulan tanaman obat yang sangat banyak muncul. Ada juga formula pil, yang diambil Menghau dan kemudian mulai dipelajari. Sekarang, dia bahkan lebih yakin. Pil pemikiran surgawi membutuhkan akal ilahi yang dapat membentang ke langit berbintang. Seseorang harus mencabut bintang jatuh, objek bintang, kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengkatalisasi tanaman obat, memurnikannya setidaknya selama beberapa ribu tahun. Baru setelah itu pil bisa dibuat. Pil obat itu tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi. Sebaliknya itu adalah item yang digunakan dalam mengolah transformasi stelar satu pikiran. Pil pemikiran surgawi Sebenarnya, batu bintang di mata kiriku adalah pil pemikiran surgawi. Sebenarnya, saya tidak dapat membuat pil, kecuali basis kultivasi saya berada pada level yang sama dengan patriark generasi pertama, atau mungkin jika saya mendapat bantuan dari seseorang di alam itu. Namun aku sudah memiliki pil pemikiran surgawi. Oleh karena itu, tidak perlu benar-benar mengarangnya. Saya hanya bisa mengadakan pertunjukan kecil. Itu harus dilakukan. Ekspresinya sama seperti sebelumnya saat dia melambaikan tangan kanannya. Seketika, semua tanaman obat bergetar saat dia mulai mencangkoknya. Ada lebih dari 10 ribu di antaranya, dan saat dicangkokkan bersama, aura tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan naik ke langit. Waktu berlalu, dan semakin banyak jenis tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan muncul di sekitar Menghao. Pada akhirnya, ada 1 juta tanaman obat berputar-putar di sekelilingnya. Mereka dikemas rapat, memenuhi langit, dengan Menghao di tengah, benar-benar dikelilingi. Ini adalah tanaman obat yang berharga, dan Menghao secara alami tidak akan menyianyaiakannya. Meskipun dia tidak berniat untuk benar-benar meramu pil pemikiran surgawi yang baru, dia berencana untuk lebih menyempurnakan yang sudah ada di mata kirinya, untuk memastikan bahwa itu benar-benar dicap sebagai miliknya. Hari-hari berlalu, tampaknya ada banyak sekali tanaman obat yang berputar-putar di sekitar Menghao. Suara gemuruh memenuhi udara saat tanaman kemudian hancur, menciptakan lautan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Itu melesat ke arah Menghao, melingkari dia, membungkusnya di dalam dan mencegah siapapun di dunia luar melihat apa yang sedang terjadi. Pada saat itulah batu bintang muncul dari mata Menghao dan melayang di depannya, memancarkan cahaya bintang yang gemerlap saat menyerap getah dari tanaman obat. Kemudian dia melakukan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan api ilahi di dalam dirinya meledak saat dia memulai pemurnian pil kedua. Api ilahi menyebabkan getah mendidih. Dia melakukan gerakan mantra lainnya, menyempurnakan getah hingga berubah menjadi banyak simbol magis. Menggunakan teknik augmentasi dan penindasan timbal balik, dia menyebabkan simbol magis menyatu ke dalam batu bintang. Batu bintang secara bertahap mulai menjadi hitam, dan kemudian memancarkan riak kuat yang hanya terus tumbuh semakin kuat. Riak dengan cepat menyebar ke Dow of Alchemy Division, mengejutkan semua alkemis. Mereka menyaksikan getah dengan cepat menghilang. Cahaya cemerlang memenuhi udara, bersinar dari batu bintang yang dipegang Menghao di telapak tangannya. Warna-warna berkelebat di langit, seolah-olah surga itu sendiri sedang berubah. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas, yang tampaknya merupakan pantulan yang disebabkan oleh batu bintang. Ini adalah pil pemikiran surgawi. Teriak Menghao. Suaranya bergema ke segala arah, menyebabkan keterkejutan yang meluas. Semua orang menatap batu bintang itu. Itu, pil pemikiran surgawi. Para pembudidaya biasa tidak akan dapat mengatakan bahwa Menghao sedang mengadakan pertunjukan dan menarik perhatian semua orang, tetapi Fang Yansu dan Fang Shoudao, serta Fang Danyun, semua dapat mengetahuinya hanya dengan melihat. Ah! Jadi pil pikiran surgawi tidak dapat dibuat oleh seseorang yang belum mengembangkan transformasi bintang satu pikiran. Getaran menjalari Fang Yansu saat dia tiba-tiba mengerti segalanya. Jadi begitu, gumam Fang Danyun tanpa sadar. Fang Shoudao menatap dengan mata terbelalak. Penjahat kecil itu curang. Dia curang. Namun, segera setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, Lon Cheng Danyun tiba-tiba muncul di udara di atas rumah leluhur. Ini booming tol terdengar dalam tiga set sembilan. Itu adalah total 27 tol. Fang Shoudao tidak setuju, tapi, Lon Cheng Danyun klan Fang menyetujuinya. Menurutnya, Menghao telah mengarang pil itu. Pada saat Beldao mulai berdentang, cahaya aneh mulai bersinar di mata Menghao. Dia tahu bahwa inilah waktunya untuk langkah terakhir dari rencananya. Tidak akan lama lagi dia bisa meninggalkan Planet East Victory. Lon Cheng Danyun mulai berdentang 27 kali, bergema di hati dan pikiran semua anggota klan Fang di Planet East Victory. Fakta bahwa Bel berdentang berkali-kali menyebabkan hati semua orang dipenuhi dengan gelombang keterkejutan yang mengjulang tinggi. Pil Sky Palace Sun Spirit, Sea Cleaving Heaven Death Ying Pil. Pil Satu Pikiran Surgawi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa meramu ketiga pil obat legendaris Fang Clan. Namun, pada hari ini, Menghao melakukannya di depan semua orang, melahirkan apa yang pada akhirnya akan menjadi mitos. Dia juga menjadi penguasa Dao Alkimia. Satu, saat suara tol yang megah berdesir ke gunung dan laut ke-9, sebuah suara kuno berbicara dari Bel, dan kata-katanya dapat didengar di hati semua orang di klan Fang. Semua anggota klan Fang harus tunduk pada penguasa Dao Alkimia. Suara itu adalah kehendak lonceng Dao, bentuk kesaksian tertinggi, yang menjadi saksi kebangkitan penguasa Dao Alkimia. Semua alkemis di divisi Dao Alkimia muncul ke tempat terbuka. Semua alkemis magang mendekat, bahkan Fang dan Yun turun dari puncak gunungnya, ekspresinya sangat serius. Tidak peduli apa tingkat alkemis, semua orang mendekat dari segala arah dan berkumpul di sekitar pil pavilion. Semua mata tertuju pada Menghao, yang berdiri di sana di atas pil pavilion. Salam penguasa Dao Alkimia. Sulit untuk mengatakan siapa yang mengucapkan kata-kata itu terlebih dahulu, tetapi segera kata-kata serupa bergema dari segala arah. Semua orang di divisi Dao Alkimia bertepuk tangan dan membungkuk ke Menghao, dari alkemis magang di atas. Salam, penguasa Dao Alkimia. Kami menawarkan salam, penguasa Dao Alkimia. Fang dan Yun menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam ke Menghao. Secara alami, dia sadar bahwa Menghao telah menggunakan sedikit tipu daya pada akhirnya. Namun, itu tidak penting mengingat, Lon Cheng Dao disetujui. Lon Cheng Dao adalah instrumen magis yang ditinggalkan oleh Patriark Generasi Pertama Klan Fang, dan merupakan harta khas Klan Fang. Itu tidak ikut campur dalam pergolakan dan pemberontakan sebelumnya, karena keadaan luar biasa seputar perselisihan internal. Jika bukan karena itu, Lon Cheng Dao akan mengintervensi jauh sebelum klon Patriark Generasi Pertama melakukannya. Pada saat ini, Lon Cheng Dao bersinar dengan cahaya agung yang tak terbatas, yang penuh dengan banyak simbol magis misterius. Simbol bersinar, membentuk lautan cahaya yang berputar di sekitar seluruh Fang Klan. Karena cahaya yang cemerlang, seruan orang-orang di divisi Dao Alchemy menjadi lebih intens. Mereka bergema keluar dari Dao of Alchemy Division ke segala arah, bahkan sampai mereka yang berada di rumah leluhur bisa mendengarnya. Suara yang tak terhitung jumlahnya bergabung bersama dan diubah menjadi panggilan yang merupakan kehendak terpadu dari Dao of Alchemy Division. Penguasa Dao Alchemy, hanya anggota klan yang telah meramupil pikiran surgawi yang dapat dianugerahi gelar penguasa Dao Alchemy. Selama bertahun-tahun, satu-satunya orang yang pernah disebut penguasa Dao Alchemy adalah Patriark Generasi Pertama. Artinya, sampai hari ini ketika yang lain muncul. Penguasa Dao Alchemy kedua. Pada saat ini, klan Fang beramai-ramai, dan dentang lonceng Dao menyebabkan darah anggota klan mendidih. Selain itu, hal itu menyebabkan banyak dari mereka, terlepas dari apakah mereka anggota Dao Divisi Alchemy atau tidak, untuk menjawab panggilan darah mereka dan berteriak sekuat tenaga. Selamat kepada Divisi Dao Alchemy atas kedatangan Tuan Alchemy. Selamat kepada penguasa Dao Alchemy. Keributan besar memenuhi seluruh Fang klan, dan menggema untuk mengisi kira-kira setengah dari planet East Victory. Bahkan ada anggota klan Fang di Sekte Obat Abadi yang berdiri di sana dengan gemetar, pikiran mereka terguncang. Satu persatu, mereka bergandengan tangan dan membungkuk ke arah Dao Divisi Alchemy. Pada saat itu, kemuliaan Meng Hao telah mencapai puncak yang tak tertandingi. Bahkan Fang Yansu dan Fang Sou Dao menarik nafas dalam-dalam, melangkah maju, dan kemudian secara mengejutkan, muncul di udara di atas Dao of Alchemy Division. Adapun Fang Yansu, dia melihat dengan serius ke arah Meng Hao, lalu menggenggam tangan dan membungkuk. Tentu saja, dia tidak tunduk pada orang Meng Hao, melainkan, tunduk pada apa yang diwakili oleh status baru Meng Hao sebagai penguasa Dao Alkimia. Fang Sou Dao ragu sejenak sebelum akhirnya menurunkan pandangannya dan membungkuk pada Meng Hao. Dia tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Meskipun menjadi Patriark Dao Rilem, meskipun bertindak kepala klan, kehendak Lon Cheng Dao telah berbicara, dan dengan demikian, tidak ada anggota klan Fang yang mungkin bisa menolak. Melawan Lon Cheng Dao berarti tidak mematuhi Patriark generasi pertama. Fang Yansu dan Fang Sou Dao, serta tiga pembudidaya rilem kuno yang tersisa yang telah memadamkan lebih dari sepuluh lampu jiwa, termasuk Patriark ketujuh, semuanya muncul dan membungkuk. Pada saat ini, seluruh Fang klan membungkuk ke Meng Hao. Suara bel terus bergema, delapan belas kali, sembilan belas kali, terus sampai berdentang dua puluh tujuh kali, mengguncang semua planet East Victory. Kemudian, cahaya cemerlang yang bersinar dari Lon Cheng Dao turun ke Meng Hao, mengelilinginya dan menyebabkan dia melayang ke udara menuju lonceng itu sendiri. Perkembangan ini menyebabkan semua orang menatap kaget. Selanjutnya, sebuah suara kuno berbicara dari Lon Cheng Dao, yang menggema ke dalam pikiran semua anggota klan Fang. Tuan Dao Alkimia dapat membunyikan bel Dao satu kali, menyatukan jiwa, memperluas akal ilahi, dan membiarkan kehendak klan turun ke tubuh. Suara itu bergema di benak semua anggota klan Fang, yang matanya terbelalak saat mereka menatap Meng Hao di dalam cahaya. Ekspresi Meng Hao sama seperti sebelumnya, tapi jantungnya berdebar kencang. Jadi itu benar, kata-kata sekarat dari Patriark Generasi Pertama bukanlah tipuan. Saya dapat menemukan petunjuk dalam catatan kuno klan, dan ternyata itu benar. Lon Cheng Dao tidak terbatas pada dentang secara mandiri, tapi itu bisa dibunyikan oleh orang lain. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menjadi ketua klan atau penguasa Dao Alkimia. Meng Hao melayang menembus cahaya menuju bel Dao. Anggota klan yang tak terhitung jumlahnya sedang menonton, dan jantung Fang So Dao mulai berdebar kencang. Dia telah mengabaikan masalah lonceng Dao, serta fakta bahwa ketua klan yang sebenarnya atau penguasa Dao dari Alkimia dapat membunyikannya. Lagi pula, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di klan Fang, tidak ada kepala klan sejati yang muncul selain patriark generasi pertama. Jika adegan ini tidak terungkap sekarang, dia bahkan tidak akan pernah menganggap itu bisa terjadi. Sensasi firasa terus tumbuh lebih kuat di dalam Fang So Dao. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah segala sesuatunya terlepas dari kendalinya. Sepertinya sesuatu yang sangat buruk akan terjadi, dan tiba-tiba, dia berpikir tentang bulan yang dihabiskan Meng Hao untuk mempelajari catatan kuno klan. Apa yang sedang dilakukan penjahat kecil itu? Dia berpikir, mengerutkan kening. Semua anggota klan menyaksikan Meng Hao melayang ke arah Bel Dao, semakin dekat dan dekat sampai dia tepat di depannya. Itu sangat besar, karena biasanya muncul di udara, tanpa ada yang bisa dibandingkan dengannya, biasanya tidak membuat orang merasakan ukurannya yang menakjubkan. Tapi sekarang Meng Hao ada di sana di depannya, dia tampak tidak lebih besar dari salah satu simbol magis yang terukir di permukaan Bel. Sekarang, pikiran semua anggota klan Fang terguncang. Perasaan buruk di Fang Shou Dao semakin kuat. Meng Hao berdiri di depan Bel Dao, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian melihat ke tanah di bawah. Dia melihat ke rumah leluhur, di Dao of Alchemy Division, dan di Fang Shou Dao. Kemudian, dia menyeringai, mengangkat tangan kanannya, dan melambai ke Fang Shou Dao, seolah-olah dia sedang mengucapkan selamat tinggal. Itu langsung menyebabkan mata Fang Shou Dao melebar, dan pikirannya berputar. Tidak baik, Fang Shou Dao baru saja akan menyerang ke depan ketika tangan Meng Hao membentuk kepalan tangan dan dia memukul Bel Dao, menyebabkannya berdering. Kali ini lonceng Dao tidak berbunyi atas inisiatifnya sendiri, melainkan dipukul. Segera setelah tangan Meng Hao melakukan kontak dengannya, sebuah ledakan menggema yang benar-benar berbeda dari suara tol sebelumnya. Itu nyaring, kuno, diisi dengan waktu tanpa akhir. Kedengarannya hampir seperti desahan, yang langsung bergema ke segala arah. Semua anggota klan Fang, terlepas dari tingkat basis kultivasi mereka, selama darah klan Fang dipompa di pembuluh darah mereka, mendengar gema yang menyebabkan pikiran mereka menjadi kosong. Tidak masalah bahwa Fang Shou Dao memiliki basis kultivasi Dao Rilem. Pada saat itu, ekspresinya menjadi kosong saat suara tak terbatas dari lonceng Dao yang berdentang memenuhi pikirannya. Secara bersamaan, cahaya cemerlang tiba-tiba mengelilingi tubuh semua anggota klan Fang. Pikiran Meng Hao juga bergetar, dan rasanya seolah-olah semua indera ilahi tersedot ke dalam bel Dao. Kemudian, saat bel berbunyi, bel itu tersebar ke segala arah. Bukan hanya anggota klan Fang yang terpengaruh. Semua daratan, seluruh dunia, semua planet is victory, terpengaruh. Manusia, tumbuhan, hewan, semua makhluk hidup mendengar bunyi bel, dan tiba-tiba, pikiran mereka menjadi kosong. Perasaan ilahi Meng Hao mengalir keluar dengan dentang bel dalam sekejap mata itu memenuhi seluruh planet is victory. Semua tanah di seluruh dunia tiba-tiba muncul di benak Meng Hao, sejernih kristal. Dia melihat setiap area planet is victory, setiap makhluk hidup mempertimbangkan tingkat basis kultifasinya, itu bukanlah sesuatu yang biasanya bisa dia lakukan. Namun, dengan nutrisi jiwa ilahi dari kekuatan lonceng Dao dan bunyinya, perasaan ilahinya sekarang dapat menyebar hampir tanpa batas. Sampai saat ini, dia adalah satu-satunya orang yang berpikiran jernih di seluruh planet ini. Semua bentuk kehidupan lainnya menjadi kosong, bahkan Fang Shoudao, yang sekarang tidak mampu melacak atau menahan Meng Hao di tempatnya. Selain itu, jika Meng Hao dapat menemukan cara untuk berteleportasi cukup jauh, maka Fang Shoudao tidak akan dapat menemukan jejak dirinya. Lonceng berdentang, bergema ke segala arah, memusnahkan setiap dan semua jejak dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagi Meng Hao, bunyi Bel Dao juga sangat bermanfaat. Keberuntungan ini menyebabkan indera ketuhanannya berkembang sedikit, dan stabil ke tingkat yang tidak pernah terdengar. Dia melihat sekte obat abadi, serta banyak kota fana. Dia melihat gunung, lautan, dan sungai. Dia melihat semua pembudidaya di planet ini, serta semua tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan. Namun, pada saat yang sama ketika indera ilahi menyebar ke seluruh planet Is Victory, karena semua orang linglung dalam keadaan tidak bergantung, gerak, Meng Hao tiba-tiba ternganga kaget. Apa yang baru saja dia lihat adalah hamparan lautan agak jauh dari Fang Clan di planet Is Victory, di mana ada sebuah pulau yang mengapung di air. Pulau itu kebetulan terlihat seperti kura-kura. Pada saat perasaan sucinya melihatnya, pulau itu tiba-tiba bergetar, dan sebuah kepala besar muncul. Sialan, sialan, Meng Hao, kamu orang menyebalkan. Kakamu aku datang ke sini untuk menemukan kekasihku, bukan untuk menunggumu. Orang menyebalkan kecil. Namun anda benar-benar membunyikan lonceng sampah itu untuk mencoba menangkap saya. Kura-kura itu mulai mengutuk dan, meskipun semua orang terpana dan tidak bisa bergerak, ia terbang dengan putus asa dari laut menuju langit, menyeret benua di punggungnya saat ia pergi. Tanah di punggungnya tidak lain adalah negara bagian Zhao. Itu membawa serta gunung daking, kenangan yang muncul kembali di benak. Guiding Tri Reign juga berada di negara bagian Zhao, melihat ke arah Meng Hao dan menutupi mulutnya sambil tertawa. Ketergantungan kura-kura tua, Meng Hao menatap kaget. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan sekali lagi bertemu Patriarch Reliance di planet East Victory. Kamu lagi apa? Hai, apa yang kamu inginkan? Ratap Patriarch Reliance. Aku bersembunyi jauh-jauh di sini dan kamu benar-benar menemukanku. Kak kamu, Patriarch Reliance merasa lebih sedih daripada yang pernah dia alami sepanjang hidupnya. Namun, dia sangat cepat, dan langsung melesat ke langit. Dalam sekejap mata, dia keluar dari planet dan keluar ke langit berbintang, melarikan diri dengan gila-gilaan. Orang yang paling tidak ingin dia lihat sepanjang hidupnya tidak lain adalah Meng Hao. Dia berpikir tentang bagaimana dia bersembunyi di Laut Bimasakti di Tanah Surga Selatan. Akhirnya, dia mengertakan gigi dan melarikan diri dari planet South Heaven untuk bersembunyi di planet East Victory, hampir setengah jalan melintasi langit berbintang di Gunung Kesembilan. Tapi kemudian, Meng Hao benar-benar menemukannya. Hati Patriarch Reliance terus dipenuhi dengan kesedihan. Dunia ini sangat besar. Bagaimana-bagaimana mungkin kamu bisa melacakku? Dia meraung, berubah menjadi seberkas cahaya. League of Demon Seelers semuanya orang menyebalkan. Penyegel Iblis terkutuk, seharusnya aku hidup santai dan bebas dari kemewahan, tapi sekarang, aku bahkan tidak bebas berhubungan dengan wanita. Patriarch Pemberani dan Galak, Kura-kura Abadi Nomor Satu di Gunung Kesembilan. Berbuat curang, tidak mungkin aku akan membiarkan orang menyebalkan kecil menjadikanku tunggangannya. Sialan, mustahil. Meng Hao kamu orang menyebalkan kecil, suatu hari nanti aku akan bersembunyi di suatu tempat yang kamu tidak akan pernah menemukanku. Raung Patriarch Reliance, gemetar sangat parah hingga mengguncang negara bagian Zhao. Dalam hati, dia tidak mungkin lebih tertekan. Secara alami, dia menyadari Meng Hao menjadi imortal, dan bahkan menyaksikan adegan mengejutkan dia membuka semua meridian imortalnya, yang membuatnya mati rasa karena ketakutan. Namun, dia juga merasa sedikit beruntung. Lagipula, Planet Is Victory sangat besar, jadi dia mengira Meng Hao tidak akan pernah bisa menemukannya, atau bahkan Meng Hao akan berpikir untuk mencarinya di sana. Ini menyebabkan dia merasa sedikit sombong, percaya dirinya memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa artinya tersembunyi serta bayangan di bawah cahaya lampu yang terang. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri, dan bahkan sering membual kepada Gu Yiding Tri Reign tentang semuanya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa membayangkan bahwa Meng Hao akan menggunakan teknik membunyikan lonceng itu untuk melipat gandakan akal ilahinya secara dramatis, menyapu seluruh Planet Is Victory, dan kemudian menemukannya. Begitu akal ilahi Meng Hao terkunci padanya, ia mulai mengerang. Mata Meng Hao mulai bersinar terang saat dia menatap Patriarch Reliance. Di bawah pengaruh lonceng Dao, semua makhluk hidup lainnya sangat terkejut sehingga mereka untuk sementara pingsan. Adapun mengapa Reliance Kura-Kura Tua bisa melarikan diri dan tidak terpengaruh sama sekali, dia tidak yakin. Namun, ada Kura-Kura Tua itu, dengan negara bagian Zhao di punggungnya seperti biasa. Mata Meng Hao bersinar dengan kegembiraan yang gila. Tetap di tempatmu, Kura-Kura Tua. Dia segera meraung. Ketergantungan Patriarch Instan mendengar kata-kata itu, dia gemetar dan kemudian menambah kecepatan. Meng Hao menggunakan kata-kata berikutnya untuk menakut-nakuti dan membuat marah Patriarch Reliance. Oh Turtle Reliance, jika kamu membiarkan aku menangkapmu kali ini, maka kamu bisa melupakan untuk kabur. Aku sudah menemukan cara untuk menggunakan mantra penyegel iblis untuk menguncimu. Untuk membuat ancaman lebih realistis, Meng Hao tetap tenang dan berpura-pura seolah-olah dia tidak peduli sama sekali apakah Patriarch Reliance melarikan diri. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya, dan riak dari heks penyegelan iblis muncul, bersama dengan celah kecil di telapak tangannya. Kamu tidak bisa melarikan diri, katanya, ekspresinya tenang dan tampaknya dipenuhi dengan keyakinan penuh. Dari tampilan hal-hal, yang harus dia lakukan hanyalah melambaikan jari, dan segel heksing yang membatasi dalam Patriarch Reliance akan diaktifkan. Keyakinan dan ketenangannya menyebabkan mata Patriarch Reliance melebar, dan pikirannya berputar. Dia bingung, tidak dapat menentukan apakah Meng Hao sedang bertindak atau tidak. Namun, perasaan intens dari heks penyegelan iblis tidak seperti yang pernah dia rasakan sebelumnya, dan itu menyebabkan dia menjadi sangat gugup dan khawatir. Mustahil, bagaimana ini bisa terjadi, pikir Patriarch Reliance, gemetar. Kemudian dia mengingat adegan mengerikan Meng Hao membuka meridian imortal untuk memasuki alam abadi, dan tiba-tiba dia menyadari, bahwa itu pasti bukan tidak mungkin. Dan lagi, Aku tidak akan menyerah. Dia melolong dalam hati. Tidak mungkin. Saya akan mempertaruhkan segalanya. Aku akan pergi dari sini. Dalam sekejap mata, dia berada di luar planet dan di langit berbintang. Takut dikejar oleh Meng Hao, dia mengertakkan gigi dan mulai mengutuk. Gemuruh kemudian terdengar, di depannya, cahaya yang berkilauan bisa terlihat di langit berbintang. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar saat mereka berubah menjadi portal teleportasi raksasa. Untuk membentuk portal teleportasi, Patriar Krelian sebahkan memuntahkan begitu banyak darah hingga membentuk air terjun yang melonjak menuju portal teleportasi dan menodainya dengan warna merah cerah. Kamu orang menyebalkan kecil, sampai jumpa lagi tidak pernah. Dia meraung. Kemudian tubuhnya berkedip saat dia menembak ke arah portal teleportasi. Mata Meng Hao berkedip saat melihat portal berwarna darah dan dalam hati dia senang. Sekarang, kekuatan lonceng Dao melemah dan para pembudidaya yang kebingungan akan sadar kapan saja. Pada titik ini, Meng Hao tersenyum. Patriar Krelian sebenar-benar bintang keberuntunganku. Pikirnya, mengambil nafas dalam-dalam. Tepat ketika Patriar Krelian sehendak memasuki portal teleportasi berwarna darah, batu bintang di mata kiri Meng Hao mulai berkilauan dengan cahaya bintang. One Dot Stellar Transformation adalah sihir Taoise paling kuat generasi pertama Patriar. Selain memungkinkan seseorang menjelma sebagai planet, itu juga mengandung sejenis sihir teleportasi. Sihir itu dikenal sebagai Stellar Teleportation. Sebelum mencapai Immortal Ascension, Meng Hao belum bisa menggunakannya. Sekarang dia adalah Immortal Realm Paragon, dia hampir tidak bisa memaksakan penggunaannya. Rencananya selama ini adalah menunggu sampai Fang Shou Dao linglung karena Bel Dao. Kemudian, dia tidak akan mampu mengunci Meng Hao, kesempatan yang bisa dimanfaatkan Meng Hao untuk berteleportasi, dan yang juga akan menyebabkan Fang Shou Dao tidak dapat mengikuti jejaknya. Sayangnya, Fang Shou Dao adalah ahli Dao Realm. Meng Hao yakin bahwa rencananya dapat mengeluarkannya dari planet is victory, tetapi dia tidak begitu percaya diri untuk dapat menghindari Fang Shou Dao dalam jangka panjang. Rencana lainnya adalah melarikan diri dengan kecepatan tinggi begitu dia keluar, lalu menuju ke Dunia Dewa Sembilan Laut di Laut Kesembilan untuk melapor sebagai murid. Meskipun rencananya memiliki beberapa kelemahan, dia tidak punya pilihan lain selain mencobanya. Namun, setelah dia melihat Patriarch Reliance, dia menjadi liar dengan gembira. Dia bisa merasakan betapa luar biasanya Patriarch Reliance mengingat kura-kura tua masih bisa bergerak di bawah pengaruh Lon Cheng Dao, dia jelas tidak lemah, dan jelas memiliki banyak cara untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Meng Hao telah menggunakan kata-kata untuk memprovokasi dia, mengancam dia, menakut-nakuti dia. Patriarch Reliance yang murni dan menawan akhirnya menjadi sangat ketakutan sehingga dia tidak ragu untuk memuntahkan darah dalam jumlah besar untuk membuka portal teleportasi berbahan bakar darah. Sekilas, Meng Hao dapat mengatakan bahwa portal teleportasi itu kuat, dan pasti akan mengarah ke lokasi yang jauh, lebih jauh dari yang bisa dicapai oleh teleportasi setelar miliknya. Hampir pada saat yang sama ketika Patriarch Reliance mulai memasuki portal teleportasi berwarna darah, cahaya yang berkilauan menyelimutinya dan mulai memindahkannya. Pada saat itulah cahaya bintang menutupi Meng Hao. Kemudian ledakan terdengar saat dia langsung meledak. Tanpa diduga, tubuhnya berubah menjadi butiran cahaya bintang, yang kemudian melesat menjauh dari Bel Dao dengan kecepatan luar biasa. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di langit berbintang, tepat di sebelah portal teleportasi berwarna darah Patriarch Reliance. Motif dengan cepat direformasi menjadi Meng Hao, yang wajahnya pucat dan basis kultivasi gemetar. Pada saat dia muncul, portal teleportasi tiba-tiba mekar seperti bunga besar berwarna darah, lalu menghilang. Sementara itu, efek dari lonceng Dao memudar pada semua orang. Fang Shou Dao adalah orang pertama yang sadar kembali, dan pada saat dia melakukannya, dia menyadari bahwa Meng Hao tidak berada di dekat Bel Dao, menyebabkan wajahnya jatuh. Tidak baik, katanya, berkedip ke depan untuk muncul kembali di langit berbintang. Dia mengirim Indera Ilahi menembak ke segala arah, dengan cepat menutupi semua planet Is Victory saat dia mencari Meng Hao. Kemudian, dia menyebabkan Indera Ilahinya meluas ke langit berbintang, dan wajahnya menjadi sangat suram ketika dia melihat lokasi di mana portal teleportasi berwarna darah baru saja menghilang. Penjahat kecil, katanya, menggertakkan giginya. Dia tampak seperti dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia terkekepahit, dan kemudian tiba-tiba menyadari mengapa Meng Hao meneliti catatan kuno. Kilatan cahaya muncul di sebelah Fang Shou Dao, yang berubah menjadi Fang Yansu. Dia juga melihat ke lokasi di mana portal teleportasi berwarna darah itu berada. Setelah beberapa saat pertimbangan diam, dia tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar datang dengan seluruh rencana ini, hanya untuk menghindari pernikahan. Dia tersenyum. Kerja bagus, Meng Hao. Penjahat kecil itu mencari-cari catatan kuno selama sebulan penuh, kata Fang Shou Dao, terdengar sedikit tidak berdaya. Sekarang aku memikirkannya, dia pasti telah menemukan cukup petunjuk kecil untuk mengumpulkan beberapa informasi tentang Lon Cheng Dao. Fang Yansu menghela nafas kagum. Untuk tidak hanya dapat menemukan begitu banyak petunjuk dalam catatan kuno, tetapi juga dapat menyatukannya dan menggunakannya untuk membuat rencana seperti ini menunjukkan bahwa Meng Hao benar-benar luar biasa. Keubahkan memujinya, kata Fang Shou Dao, penjahat kecil itu tidak membuat pil obat apapun. Itu semua tipuan. Satu-satunya tujuannya adalah menjadi penguasa Dao Divisi Alkimia sehingga dia bisa membunyikan Bell Dao. Segera setelah kami pingsan, tidak ada cara untuk membatasi gerakannya, dan dia memiliki momen kebebasan. Meskipun aku tidak yakin bagaimana dia berhasil berteleportasi, dari sisa-sisa cahaya bintang di sini jelas bahwa One Dot Stellar Transformation pasti memiliki sihir Daois teleportasi yang tidak kita sadari. Mungkin agak memusingkan bagi kami bahwa dia melarikan diri, tetapi yang paling penting adalah kesepakatan dengan klan Li. Masih ada satu bulan lagi sebelum preman kecil dan gadis Li itu seharusnya menikah. Fang So Dao tersenyum pahit. Cukup, kakak tertua So Dao. Siapa lagi di generasi junior dari gunung dan laut kesembilan yang memiliki keterampilan untuk melarikan diri tepat di bawah hidung kita seperti yang dia lakukan. Karena dia sudah pergi, kenapa tidak dibiarkan saja? Fang Yansu tertawa terbahak-bahak saat dia menemani Fang So Dao yang bingung kembali ke Planet Is Victory. Planet Is Victory kembali normal. Hanya sedikit orang yang menyadari apa yang sebenarnya terjadi dengan Meng Hao dan mereka yang melakukannya tidak menyebarkan berita. Menurut pengetahuan umum, setelah menjadi Lord of the Dow of Alchemy Division, Meng Hao pergi ke meditasi terpencil untuk meramu pil obat. Namun, ada beberapa orang yang menduga bahwa Meng Hao telah lama melarikan diri. Salah satu dari orang-orang itu adalah Fang Wei, yang saat ini duduk bersila di sekte obat abadi, memandang ke arah langit di atas rumah leluhur. Kamu mungkin sudah pergi sekarang, kan? Dia pikir. Fang Wei memiliki perasaan yang rumit tentang Meng Hao. Namun, dia tidak akan pernah melupakan misinya. Dia adalah perisai klan Fang, dan tugasnya adalah melindungi klan dari dalam bayang-bayang. Setelah beberapa saat, Fang Wei menutup matanya. Dia telah memotong masa lalunya. Setelah sekarat dan kemudian dibangkitkan, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia bukan lagi terpilih dari klan Fang. Kembali ke rumah leluhur, Tetua Agung dianggap bertanggung jawab atas pemberontakan, dan atas penanganannya yang buruk atas banyak masalah sebelumnya. Hukumannya adalah menghabiskan seratus tahun dalam meditasi terpencil. Dia tidak diizinkan keluar, dan harus tetap duduk bersila di gua berbatu. Dia tidak tahu bahwa Meng Hao telah melarikan diri, namun citra Meng Hao terus membekas di hatinya. Kadang-kadang, dia akan memikirkannya, dan akan menghela nafas. Prajurit terakota terus berdiri diam di tanah leluhur. Pada saat Meng Hao pergi, tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit, menunggu sesuatu. Itu sedang menunggu Meng Hao untuk memenuhi janjinya untuk suatu hari mengambilnya dari tempat ini. Meng Hao telah pergi, tetapi sejak dia datang ke planet East Victory, dia telah menelurkan banyak legenda dan menemukan banyak mitos. Ketika dia tiba, tidak ada yang memperhatikan. Tapi ketika dia pergi, dia adalah Putra Mahkota Klanfang. Gunung dan Laut Kesembilan di suatu tempat di langit berbintang. Jauh, jauh sekali dari planet East Victory adalah sebuah lokasi yang sangat dekat dengan Laut Kesembilan. Jika Anda melayang di langit berbintang di tempat ini dan melihat kekejauhan, Anda benar-benar dapat melihat bahwa antara Laut Kesembilan dan langit yang kosong, ada hamparan Reruntuhan Bayangan. Dengan melewati Reruntuhan itu, Anda bisa sampai di Laut Kesembilan itu sendiri. Namun, jika Anda melewati mereka, itu akan memakan waktu jauh, jauh lebih lama. Reruntuhan Bayangan itu tidak lain adalah Reruntuhan Keabadian yang misterius. Pada titik inilah cahaya berwarna darah muncul di atas Reruntuhan Keabadian. Dalam sekejap mata, bentuk besar Patriarch Reliance tiba-tiba terbang keluar. Hahaha, Meng Hao, Orang menyebalkan kecil. Ayo, kamu pikir kamu bisa menemukanku di sini? Iya. Patriarch Reliance tampak sangat bahagia, bahkan sangat gembira, saat dia terbang keluar. Sungguh sial bagi Patriarch untuk bertemu denganmu di Planet East Victory. Namun, kali ini, aku akan bersembunyi di Reruntuhan Keabadian. Saya benar-benar tidak percaya bahwa Anda akan dapat melacak saya di sini. Hahaha, Patriarch ternyata menjadi yang terpintar pada akhirnya. Di seluruh gunung dan laut ke-9, tidak ada orang yang cerdik dan berhati-hati seperti saya. Merasa cukup senang dengan dirinya sendiri, Patriarch Reliance mengangkat kepalanya ke belakang dan meraung, lalu terbang melintasi Reruntuhan Keabadian. Namun, pada titik inilah dia mendengar seseorang berbicara di belakangnya. Dengar, kura-kura tua, kata suara itu dengan malas. Istilah cerdik dan berhati-hati adalah sesuatu yang Anda harus menunggu orang lain mengatakan tentang Anda. Anda tidak dapat menggunakannya untuk menggambarkan diri Anda sendiri. Begitu suara itu terdengar, getaran melewati Patriarch Reliance. Kepalanya yang besar perlahan berbalik, dan ketika dia melihat ke belakang, matanya melebar karena tidak percaya dan kaget. Dia tidak bisa membantu tetapi menatap ekornya, di mana Menghau duduk, tersenyum lebar padanya. Anda, Patriarch Reliance ternganga kaget. Dia ingat dengan jelas bahwa pada saat pelariannya, Menghau seharusnya ditinggalkan di planet East Victory. Sekarang sudah jelas, bagaimanapun, orang menyebalkan terkutuk itu entah bagaimana telah berteleportasi ke sini bersamanya. Seseorang tidak dapat menyalahkan Patriarch Reliance karena sangat gugup sehingga dia tidak menyadari apa yang telah terjadi. Selain itu, transformasi stelar satu pikiran Menghau dan teleportasi stelarnya sangat aneh. Keberuntungannya untuk bisa mencapai portal teleportasi adalah sesuatu yang tidak pernah dianggap mungkin oleh Patriarch Reliance. Setelah muncul, dia terlalu fokus pada apa yang ada di depannya dan terlalu bersemangat karena sekali lagi menghindari Menghau untuk memperhatikan bahwa di beberapa titik, sosok yang membekukan darah tiba-tiba muncul di ekornya. Hei, kura-kura tua, lama tidak bertemu. Kata Menghau, melambai pada Patriarch Reliance, senyum malu-malu di wajahnya. Dari caranya tertawa riang, dia tampak seperti seseorang yang secara acak bertemu dengan seorang teman lama di lokasi yang tidak terduga. Penampilannya sangat ramah. Setelah menatap kaget sesaat, Patriarch Reliance mengangkat kepalanya ke belakang dan meraung seolah-olah dia akan gila. Seluruh negara bagian Zhao terguncang di punggungnya. Menghau, ini keterlaluan. Aku tidak bisa menghadapi ini. Aku sudah kabur darimu berkali-kali sekarang, kamu dan League of Demon Seelers terkutukmu. Sialan, Menghau, orang menyebalkan kecil. Kakamu-kamu hanya mendorong orang terlalu jauh. Aku akan memakanmu. Patriarch Reliance berada di ambang kehancuran secara emosional, dan hatinya diliputi kesedihan. Dia juga sangat marah tidak ada orang yang ingin dia temui kurang dari Menghau, dan saat ini, di saat dia sangat gembira, tiba-tiba, Menghau muncul di atasnya. Dia dibiarkan merasa seperti akan menjadi gila. Semakin dia memikirkannya, semakin buruk perasaannya. Bahkan, dia merasa dirinya adalah sosok paling tragis yang pernah ada. Menderu, dia membuka mulutnya dan merentangkannya ke arah Menghau, berharap untuk menjentikannya dalam satu gigitan. Namun, bahkan saat mulutnya mendekati Menghau, Menghau berdehem dan mengangkat tangan kanannya ke depan. Ayo, Patriarch, ayo garuk gatal ini untuk tuan muda. Getaran mengalir melalui Patriarch Reliance, dan kepalanya yang besar berhenti di tempatnya. Matanya merah cerah saat dia menatap Menghau, namun, dia tidak berani benar-benar menelannya. Hex penyegelan di dalam dirinya berputar, dan karena itu, dia tidak berani menyakiti Menghau sedikitpun. Jika dia melakukannya, Hex akan meledak dengan hebat. Begitu Kepala Patriarch Reliance berhenti bergerak, Menghau berjalan ke depan dan menepuk kepalanya dengan ringan. Itu kura-kura yang bagus, katanya sambil tertawa. Ayo, biarkan aku melihat apakah kata-kata yang kukir di punggungmu tahun itu masih ada. Patriarch Reliance gemetar dan meraung marah. Dia merasa dirugikan, bahkan terprovokasi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dasar orang menyebalkan terkutuk surga. Abaikan. Dia merasa seperti akan meledak. Dia mengibaskan ekornya dengan kekuatan luar biasa, melemparkan Menghau ke langit berbintang. Pada saat yang sama, dia berputar di tempat dan kemudian berusaha melarikan diri secepat mungkin. Namun, pada saat dia membuang Menghau, Menghau mengeluarkan kuali petir. Listrik menari saat Menghau bertukar tempat dengan hewan acak di negara bagian Zhao. Begitu dia muncul di punggung Patriarch Reliance, dia berdehem, lalu berkedip untuk muncul di kepala Patriarch Reliance. Dia menginjak keras dengan kakinya. Kamu pikir apa yang kamu lakukan, Patriarch? Tidak mudah mengatur reuni ini. Untuk apa kau melarikan diri? Patriarch Reliance menatap kaget, gemetar. Dengan mata merah, dia meraung rupanya kemarahannya telah mencapai puncak, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa menggunakan kemampuan ilahi apapun untuk menyakiti Menghau sedikitpun. Auranya meledak dengan kekuatan, berubah menjadi gelombang ki yang melonjak ke segala arah, menyebabkan Menghau terbang dari kepalanya. Kabut bergolak mengelilingi Patriarch Reliance, menutupi tubuhnya saat dia mencoba melarikan diri lagi. Menghau memberikan harum dingin, lalu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Patriarch Reliance. Penyegelan Iblis, Hex ke-8. Pada saat Menghau memanggil, bingkai besar Patriarch Reliance tiba-tiba berhenti di udara. Biasanya, sihir Hexing dari League of Demon Seelers tidak akan berpengaruh banyak pada siapapun yang memiliki basis kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada Menghau, dan itu bahkan akan menghasilkan serangan balik. Namun, Patriarch Reliance sudah memiliki sihir Demon Seeling Hexing di dalam dirinya, dan seharusnya menjadi pelindung Dao Menghau. Oleh karena itu, dia hampir tidak mampu melawan sihir Hexing. Menghau tidak menyadarinya bertahun-tahun yang lalu ketika mereka pertama kali bertemu, dan setelah itu, Patriarch Reliance menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bersembunyi. Tapi sekarang Menghau adalah Immortal Realm Paragon, basis kultivasinya berbeda dari sebelumnya seperti surga dari bumi. Sekarang, dia bisa merasakan sihir Hexing yang membatasi yang sudah ada di dalam Patriarch Reliance, yang memungkinkan Hexessnya sendiri untuk sepenuhnya mengendalikannya. Karena inilah saat Patriarch Reliance melihat betapa kuatnya Menghau, dia mulai panik. Menghau berdehem saat dia menyusul Patriarch Reliance. Saat dia mendekat, Patriarch Reliance mulai bergetar, dan kemudian pulih dari Hex ke-8. Pada saat itu, sebelum Patriarch Reliance mulai meraung marah, Menghau melambaikan tangannya sekali lagi. Penyegelan Iblis, Hex ke-7, Karmic Hexing. Kata Menghau sambil melambaikan jarinya. Namun, sepertinya tidak ada reaksi. Eh, tidak ada karma. Katanya, kaget. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi di mana tidak ada karma. Dia mencoba lagi beberapa kali, dan setelah menemukan bahwa dia terus gagal lagi dan lagi, cahaya aneh mulai bersinar di matanya. Dia benar-benar terkejut. Patriarch Reliance, di sisi lain, sangat ketakutan sehingga darahnya menjadi dingin. Memikirkan kembali kenangan buruk tertentu di masa lalu, dia berteriak marah dan kemudian memuntahkan seberkas cahaya dari mulutnya. Cahaya berubah menjadi belati terbang yang menebas dengan kejam ke arah Menghau. Tampaknya berniat membelah langit berbintang, benar-benar memisahkan Patriarch Reliance dan Menghau. Belati terbang itu tampak seperti daun willow, dan tampaknya biasa saja. Namun, itu memancarkan udara kuno, dan jelas tidak biasa. Heks penyegelan iblis ke-8, begitu Menghau melihat belati terbang, matanya membelalak dan dia melambaikan satu jari. Segera, Patriarch Reliance sekali lagi dilumpuhkan, dan basis kultivasinya benar-benar dikunci. Bukan sihir Heksing Menghau sendiri yang menakutkan sebaliknya, itu karena caranya membuat mantra pembatas yang sudah ada di dalam Patriarch Reliance. Mantra pembatas itu menanggapi keinginan Menghau, dan meledak dengan kekuatan. Belati terbang itu sekarang tidak lagi berada di bawah kendali Patriarch Reliance, dan berhenti bergerak. Saat itu terjadi, mata Menghau mulai bersinar. Dia mendekati belati terbang dan melambaikan tangannya, menyebabkannya terbang ke tangannya. Kemudian, tepat di depan Patriarch Reliance, dia melepaskan Aurit of Karma, mengikat belati terbang padanya dengan ikatan takdir. Ketika Heks ke-8 memudar, Patriarch Reliance melolong kesedihan. Belatiku, itu belati terbang favoritku selama bertahun-tahun. Kamu kembalikan padaku sekarang juga, Menghau. Itu belati berhargaku. Kakamu, bunuh saja aku. Oke. Mencuri harta saya seperti merobek kulit saya. Menghau. Kakamu. Patriarch Reliance hampir menangis. Dia tidak bisa melarikan diri, juga tidak bisa menyakiti Menghau. Selanjutnya, setiap kali Menghau melepaskan sihir Heksing, mantra pembatas di dalam dirinya diaktifkan, menyebabkan dia dipenuhi dengan keinginan untuk menangis. Selain semua itu, bagi Patriarch Reliance yang pelit, memiliki harta yang dicuri lebih buruk dari apa pun. Menghau seperti kutukan dari keberadaannya, sumber dari tragedi terbesar sepanjang hidupnya. Nyatanya, ketika Patriarch Reliance merenungkan bagaimana hidupnya berubah, air mata akan mengalir di wajahnya. Sementara Patriarch Reliance dan Menghau mengadakan reuni kecil mereka, yang tragis bagi satu orang dan menyenangkan bagi yang lain, sesuatu yang lain sedang terjadi di planet yang tidak jauh dari lokasi mereka saat ini. Planet itu adalah, Gunung Kesembilan dan Planet Laut Rit Utara. Itu adalah planet yang ditempati oleh Klan Li, Klan Song, dan Klan Wang, menjadikannya semacam pangkalan untuk tiga klan besar. Saat ini, seluruh Klan Li dihias dengan meriah dengan lentera dan spanduk. Seluruh tempat itu terinfeksi oleh semangat kegembiraan, dan semua orang tahu bahwa dalam sebulan, Li Lingar akan menikah dengan putra mahkota Klan Fang dari Planet Is Victory. Meskipun beberapa anggota klan agak kritis terhadap masalah ini, pernikahan mendadak telah diatur oleh Patriarch Rilem Dao Klan Li dan, selain itu, pernikahan Li Lingar dengan Menghau telah disepakati sejak lama. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat mengubah pembentukan aliansi antara dua klan besar tersebut. Tentu saja, tidak ada seorang pun di klan Li yang menyadari bahwa Menghau telah melarikan diri dari pernikahan tersebut. Juga tidak ada yang menyadari tindakan seorang wanita muda tertentu yang dengan cemas melarikan diri dari planet North Reed, menuju jauh ke kejauhan. Wanita muda itu tidak lain adalah Li Lingar. Tidak mungkin mengatakan bagaimana dia melakukannya, tetapi tidak ada yang mendeteksi kepergiannya. Setelah terbang ke langit berbintang, dia menepuk dadanya sendiri dengan lega dan melesat ke kejauhan. Aku akan menikah dengan babi sebelum aku menikah dengan Menghau yang terkutuk di surga itu. Katanya dengan gigi terkatuk. Ternyata, dia telah membuat keputusan yang sama seperti Menghau, untuk melarikan diri dari pernikahan tersebut. Tanpa sepengetahuan Li Lingar, Patriark Li Klandau Rilem, pria parubaya, sebenarnya mengawasinya sepanjang waktu. Suaranya dingin, dia bertanya, tidak ada kesalahan dalam perhitunganmu. Hampir segera setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, seorang pria berjubah hitam muncul di belakangnya, ilusi dan agak kabur, sehingga tidak mungkin untuk melihat wajahnya dengan jelas. Sihir pertanda klanku tidak mungkin salah. Kesempatan untuk meninggalkan sembilan gunung dan lautan, untuk menyatukan kembali klan Li ke cabang utama klan, sepenuhnya terkait dengan Menghau. Patriark terdiam sejenak, lalu berbalik dan tidak lagi memperhatikan Li Lingar. Suaranya dingin, dia berkata, tidak ada gunanya memaksanya. Jika dia ingin pergi, maka serahkan semuanya pada takdir. Menghau, kembalikan belatiku yang berharga. Teriak Patriark Reliance, sebelum kehilangan belati terbang, dia sebenarnya tidak terlalu mempedulikannya. Tapi sekarang itu bukan miliknya lagi, ingatan yang tak terhitung jumlahnya tentang hal itu tiba-tiba membanjiri pikirannya. Setiap ingatan yang muncul memenuhi hatinya dengan rasa sakit. Menghau pura-pura tidak mendengar saat dia mengangkat tangannya dan melambaikan jarinya beberapa kali lagi. Menggunakan Hex ke-7, kulit kepala Patriark Reliance mati rasa saat Menghau kemudian beralih ke Hex ke-6. Cahaya yang berkilauan dapat dilihat saat banyak simbol magis muncul di tubuh Patriark Reliance. Selanjutnya, simbol magis lain muncul di dahinya, sebuah simbol yang berbeda dari Hex ke-6 milik Menghau. Ketika Menghau melihatnya, dia tiba-tiba mengerti segalanya. Aha, orang lain sudah menggunakan Hex ke-6 padamu. Kalau begitu, kurasa aku akan mencoba Hex ke-5. Terlihat sangat bersemangat, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya yang mengejutkan, celah kecil muncul di telapak tangannya. Ketika Patriark Reliance melihatnya, dia hampir ketakutan. Menghau, dia melolong sedih. Apa yang kamu rencanakan? Teriak Patriark Reliance. Kau pikir apa yang akan kau lakukan? Kamu mendorong sesuatu terlalu jauh. Tubuhnya gemetar hebat, dan dia sepertinya hampir gila. Aku bersumpah tidak ada orang yang menindas orang lebih buruk darimu. Sial, aku punya cukup nasib buruk selama 8 kehidupan. Saya diintimidasi oleh League of Demon Seelers pada hari itu, dan sekarang saya diintimidasi oleh Anda. Aku lari ke planet East Victory untuk bersembunyi darimu. Tahu. Anda pikir itu mudah? Ya. Anda pikir itu jalan-jalan di taman. Hei kamu lagi ngapain? Anda sudah mencuri belati berharga saya. Ah, apa? Apa yang kamu lakukan? Ayo, beritahu aku. Apakah Anda tahu berapa umur saya? Aku Patriarkmu, ingat. Menghau menggaruk kepalanya, mulai merasa agak canggung. Baiklah, bagaimana dengan ini? Katanya, berdehem. Jika kamu membawaku ke dunia Dewa Sembilan Laut, aku akan membiarkanmu pergi untuk saat ini. Maka Anda akan memiliki kesempatan lain untuk bersembunyi dari saya. Dia kebetulan masih memiliki slip giyok yang diberikan kepadanya selama persidangan tiga masyarakat tauis besar dengan api, yang seharusnya membawanya ke dunia Dewa Sembilan Laut. Sayangnya, Fang Soh Dao entah bagaimana mengetahui tentang itu, dan berhasil meniadakan slip giyok, membuatnya tidak berguna. Patriark Reliance tiba-tiba terdiam. Setelah berpikir sejenak, dia dengan getir menganggupkan kepalanya. Tentu saja, di dalam hati, dia merasa sangat senang, dan bahkan tertawa terbahak-bahak. Bajingan kecil ini masih belum berpengalaman. Saya mahir merencanakan dan memiliki pandangan jauh ke depan, jadi bagaimana mungkin saya bisa menyetujui dia. Secara lahiria, dia menghela nafas dan membiarkan Menghau berdiri di atasnya saat dia menuju Laut Kesembilan. Namun, setelah terbang untuk waktu yang singkat, Menghau mengangkat tangan kanannya dan menyebabkan keretakan Hex kelima muncul di telapak tangannya. Patriark, dia bertanya dengan senyum penuh teka-teki, apakah kamu mencoba membawaku keruntuhan keabadian? Patriark Reliance tiba-tiba gemetar, dan hatinya dipenuhi amarah. Namun, ketika dia berpikir tentang mantra pembatas Menghau, dia sekali lagi mulai meratapi penderitaannya pada dirinya sendiri saat dia segera mengubah arah untuk menghindari reruntuhan keabadian. Berdasarkan kecepatannya saat ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk membawa Menghau ke Laut Kesembilan. Menghau berseri-seri pada Patriark Reliance saat dia menamparkan tasnya, menyebabkan burung bio itu terbang keluar. Jeli daging menempel di kakinya seperti biasa, dan gemerincing lonceng bisa terdengar saat mereka berdua muncul. Begitu burung bio itu terbang keluar, ia melihat Patriark Reliance dari atas ke bawah, lalu berkedip dan mengoceh. Eh, apa kura-kura besar? Sangat aneh. Kenapa dia tampak begitu akrab? Hei, ini kamu. Aku ingat sekarang. Kamu kura-kura besar dari Laut Bima Sakti itu. Burung bio itu sekarang sangat bersemangat. Itu terbang di sebelah kepala Patriark Reliance dan berkata, Kamu tahu, aku selalu sangat ingin tahu tentang apa yang kamu makan untuk menjadi begitu besar. Kamu besar. Ayo, beritahu Tuan kelima, dan Anda akan mendapat hadiah. Tak mau kalah, jeli daging berteriak, Hei, Tuan ketiga juga punya hadiah. Menghau berdiri di atas kepala Patriark Reliance, benar-benar mengabaikan burung bio dan jeli daging saat mereka melecehkan Patriark Reliance. Dengan mereka berdua membuntuti kura-kura, Menghau sama sekali tidak khawatir tentang trik apapun yang mungkin dia coba lakukan. Pada titik inilah dia berbalik untuk melihat negara bagian Zhao. Ekspresi kenang-kenangan muncul di wajahnya saat dia melangkah maju dan kemudian menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di puncak gunung di suatu tempat di negara bagian Zhao. Gunung itu tampak berbeda dari yang diingatnya. Itu telah dipindahkan dan diubah selama bertahun-tahun, tetapi itu masih gunung yang sama yang dia ingat gunung daging. Dia berdiri di sana, mengingat masa lalu. Dia saat ini berdiri di lokasi yang sama ketika dia pertama kali melangkah ke dunia kultifasi, ketika dia bertemu Su King. Gunung daging, bisiknya sambil mendesah. Saat dia melihat ke bawah gunung, dia memperhatikan bahwa sungai yang dulu ada sekarang tidak terlihat lagi. Dia menoleh lagi dan melihat bahwa Kabupaten Yunji juga telah menghilang itu tidak akan pernah ada lagi. Satu-satunya yang tersisa adalah gunung ini, dan kenangan Menghao yang terkandung di dalamnya. Setelah berdiri di sana diam-diam untuk waktu yang sangat lama, dia melangkah keluar dari gunung. Saat dia melayang di sana, dia bisa melihat gua yang sama dari masa lalu, yang masih ada di sisi gunung. Setelah beberapa saat yang lama, dia menghela nafas dan berbalik. Alih-alih meninggalkan negara bagian Zhao, dia pergi ke Laut Utara. Terlepas dari perubahan besar pada daratan, yang membuat seluruh negara bagian Zhao berbeda dari sebelumnya, danau ini masih ada di sini, sama seperti sebelumnya. Airnya tenang dan seperti cermin, dan ketika Menghao melihatnya, dia mengingat kembali semua peristiwa yang terjadi sehubungan dengan danau itu. Akhirnya, dia melihat sebuah perahu yang sebenarnya di atas air. Itu adalah kapal tua, dan seorang lelaki tua terlihat di kasir, yang memandang Menghao saat dia mengarahkan perahu ke pantai. Sepanci alkohol sedang dihangatkan di dalam perahu, dan sesaat kemudian, seorang wanita muda yang cantik menjulurkan kepalanya keluar dari kabin dan menatap Menghao. Apakah kamu ingat namaku? Dia bertanya sambil menyeringai. Guiding Tri Reyn? Jawabnya sambil tersenyum. Saat dia melangkah maju ke perahu, lelaki tua itu tersenyum dan membungkuk di pinggang, lalu terus mengarahkan perahu ke seberang air. Wanita muda itu duduk di seberang Menghao, mengangkat panci berisi alkohol, dan menuangkan secangkir. Satu. Apakah kamu ingat apa yang kamu janjikan padaku? Tanyanya, matanya berkilau seterang air danau. Aku berjanji suatu hari nanti, aku akan membantumu menjadi lautan, katanya. Sambil tersenyum, dia mengangkat cangkirnya dan kemudian menghabiskannya. Wanita muda itu tersenyum cerah. Aku ingin menjadi laut yang besar dan tenang, katanya dengan sungguh-sungguh. Saya tidak ingin ada gelombang atau pasang surut. Saya ingin damai. Damai dan tenang. Laut seperti cermin. Menghao mengangguk. Berapa banyak hal yang telah Anda janjikan dalam hidup Anda? Dia bertanya. Empat. Jawabnya. Dan berapa banyak dari janji itu yang telah kamu penuhi? Tidak ada sejauh ini. Kalau begitu, bukankah itu berarti aku harus menunggu lebih lama lagi? Menghao tersenyum, mengangkat gelasnya lagi, dan minum lagi. Hampir pada saat yang sama ketika Menghao dan Giding Tree Rain bersatu kembali, sesuatu terjadi tidak terlalu jauh dari tempat mereka berada di langit berbintang. Kapal yang sama muncul yang tidak dapat dideteksi oleh semua pembudidaya gunung dan laut ke-9. Dua orang duduk di kapal, satu lebih tua dan satu lebih muda, yang telah menyaksikan Menghao membuka pintu keabadian, dan kemudian meridian imortalnya. Orang tua itu melihat ke langit berbintang, di mana ia bisa melihat Menghao dan Patriarch Reliance. Pada saat itu, matanya bersinar dengan cahaya aneh, serta ketertarikan terhadap Menghao. Di sebelahnya duduk pemuda itu, yang di wajahnya terlihat cemohan. Seorang pria dan kura-kura, kata pemuda itu sambil mencibir. Betapa cocoknya satu sama lain. Dan kemudian ada burung beo itu. Mereka semua cocok satu sama lain. Pria itu bukan pria sederhana, kata pria tua itu dengan tenang. Dan kura-kura itu bukanlah kura-kura biasa. Adapun burung beo itu, ya itu juga bukan hanya burung beo biasa. Dia memandang pemuda itu, dan dia tampak agak kecewa, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Apa maksudmu? Tidak sederhana. Pemuda itu berkata dengan angkuh. Baiklah, jadi dia membuka jumlah maksimum meridian imortal, dan bahkan menjadi imortal rilem paragon. Namun, ada banyak sekali orang seperti itu di alam spirit star kami. Mereka mungkin sebenarnya bukan dewa, tapi dewa layak untuk jongkok. Dia benar-benar imortal, kata lelaki tua itu dengan cemberut. Benar abadi, benar-benar lelucon. Bukankah ini alam abadi paragon yang sama? Bertahun-tahun yang lalu, makhluk maha kuasa yang tak terhitung jumlahnya dilihat dengan keinginan seperti itu. Tapi sekarang lihatlah, satu-satunya yang tersisa adalah sembilan gunung. Jika aku ingin membunuh orang itu, yang harus kulakukan hanyalah melambaikan tanganku, dan dia akan mati. Niat membunuh berkedip di mata pemuda itu. Rupanya, dia merasa bahwa membunuh Meng Hao akan semudah menghancurkan seekor semut. Aku mungkin juga menargetkan orang ini untuk pelatihanku. Saya harus membunuh dewa dan membawa kepala orang itu kembali ke alam spirit star. Saya membayangkan mereka akan membuatnya menjadi trofi pertempuran. Pria muda itu mengjilat bibirnya. 2. Cahaya dingin bersinar di mata pria tua itu saat dia melihat ke arah pria muda itu. Dia adalah imortal sejati, bukan tipe dari zaman ini, melainkan tipe dari zaman purba. Dia mewujudkan apa sebenarnya dewa, tipe yang di zaman kuno, bisa turun ke alam spirit star kita dan menyebabkan semua orang di dunia tunduk menyembah. Di masa lalu, alam spirit star kami tidak lebih dari salah satu dari tiga ribu alam di bawah alam abadi paragon. Ketika alam abadi paragon runtuh karena berbagai alasan, peran yang dimainkan dunia kita sangat kecil. Kamu meremehkan kura-kura itu, dan berpikir itu biasa saja. Tapi tahukah Anda, ketika saya melihatnya, itu membuat saya takut. Aku bisa merasakan beberapa gelombang menakutkan keluar dari benda itu. Dan akhirnya, tentang pria yang sangat kamu pandang rendah itu jangan bilang kamu tidak dapat mendeteksi bahwa ada sesuatu tentang dia yang menghubungkannya langsung ke sembilan gunung dan laut. Saat pria itu berbicara, kata-katanya menjadi semakin tajam. Pada akhirnya, dia jelas menegur pemuda itu. Pria muda itu duduk diam di sana, wajahnya perlahan membiru karena marah. Dia tidak berani membantah, tetapi ketika dia menundukkan kepalanya, matanya sedingin es. Meskipun tempat ini telah runtuh hingga ke tingkat sekarang, lanjut lelaki tua itu, Anda tidak dapat dengan gegabuh memprovokasi orang-orang di sini. Sebenarnya, aku tidak pernah ingin menghadapi bahaya dari tempat ini, tapi karena ayahmu bersikeras, aku membawamu ke sini untuk pembaptisan pembunuhan keabadianmu. Saya dipaksa untuk setuju, dan disinilah kita. Jika Anda ingin mencoba membunuh orang itu, saya tidak akan menghentikan Anda. Namun, ayahmu akan dapat melihat semua catatan perjalanan kita, dan tidak dapat menyalahkanku jika kamu mencari kematianmu sendiri. Saat kata-katanya yang dingin terdengar, lelaki tua itu melambaikan tangan kanannya, menyebabkan pusaran muncul di depan. Di dalam pusaran itu ada gambar lilinger, yang saat ini sedang melarikan diri dari pernikahannya. Gadis ini sedikit lebih lemah, dan juga seorang imortal. Mengapa Anda tidak membunuhnya untuk pembaptisan Anda? Saat lelaki tua itu berbicara, pemuda itu menatap lilinger di dalam pusaran, dan matanya mulai bersinar dengan cahaya aneh. Wah, dia cantik. Tuan, Anda tidak akan keberatan jika, sebelum membunuhnya, saya menuruti layanan seorang dewa, bukan? Pria tua itu mengerutkan kening dan tampak agak jijik, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pria muda itu mengjilat bibirnya, lalu melangkah menuju pusaran. Lilinger duduk bersila di atas pesawat ulang alik yang melaju menembus bintang-bintang. Dia juga menuju ke laut ke-9, meskipun bukan ke dunia dewa sembilan laut, melainkan untuk menemukan pulau tempat dia bisa berlatih kultivasi. Dia berharap untuk meminjam sebagian dari kekuatan laut ke-9 untuk menstabilkan dirinya di alam abadi. Dia tidak terbiasa dengan laut ke-9, mengingat bahwa dia pernah ke sana untuk pelatihan klan beberapa kali di masa lalu. Baginya, ini semua akan menjadi jalan-jalan di taman. Namun, tiba-tiba, langit berbintang di depan terdistorsi, dan pusaran tiba-tiba muncul. Seorang pria muda yang sombong melangkah keluar dari pusaran, dan begitu dia memandangnya, cahaya jahat dan aneh terlihat di matanya, hampir seolah-olah dia adalah seorang pemburu yang sedang mencari mangsa. Mata Lilinger langsung berkedip dengan kewaspadaan. Dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya, tetapi dia langsung bisa merasakan bahwa dia berbahaya. Selain itu, cara dia memandangnya sama sekali tidak menyenangkannya. Halo, kecantikan abadi, ingatlah namaku, saya Zeng Linfa, Anda bisa memanggil saya Yi Fazi. Tiga, ingatlah karena, segera, saya akan memberi Anda pengalaman paling tak terlupakan sepanjang hidup Anda. Dan juga yang terakhir, pemuda itu berkata sambil tersenyum. Dia melangkah ke arah Lilinger. Di suatu daerah di langit berbintang dekat reruntuhan keabadian, apa yang tampak seperti daratan besar sedang melaju. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa itu sebenarnya bukan daratan, melainkan kura-kura raksasa. Kura-kura itu memiliki penampilan yang sangat cemberut, dan matanya bersinar dengan keganasan. Dia tampak marah, namun tidak berani berbicara tentang hal itu. Sebaliknya, dia hanya terbang melewati bintang-bintang. Menghao duduk bersila di suatu tempat di atas kura-kura, menyeruput alkohol. Guiding Tri Rain duduk di sebelahnya, tersenyum sambil menjaga panci berisi alkohol tetap hangat. Aroma manis alkohol menyebar ke segala arah, dan Menghao merasa sangat nyaman. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia berhasil melarikan diri dari pernikahan, dia tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh dunia penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Meskipun dia telah berlatih kultivasi selama bertahun-tahun, inilah kepribadiannya. Meskipun mungkin tampak tidak stabil, itulah yang disukai Menghao dia tidak ingin menetap di satu tempat. Dia ingin melakukan apa yang dia suka. Dalam pandangannya, ketika sampai pada jalur kultivasi, duduk-duduk tanpa melakukan apa-apa sama sekali membosankan dan tidak berarti. Daunya adalah dao kebebasan dan kemerdekaan, yang sama dengan kepribadiannya. Semua yang dia lakukan dalam hidup sesuai dengan kepribadiannya. Patriarch Reliance, di sisi lain, saat ini sangat kesal hingga gusinya gatal. Itu diperparah dengan burung bio yang merendahkan, yang terus mengoceh di telinganya, mencoba membuatnya setuju untuk menjadi adik laki-laki. Itu membuat Patriarch Reliance semakin marah. Jika hanya itu yang terjadi, Patriarch Reliance dapat bertahan dalam situasi tersebut. Namun, ocehan jeli daging tanpa henti telah mendorongnya ke ambang kehancuran. Obrolan cerewet itu hampir seperti kutukan magis, dan Patriarch Reliance bertanya-tanya bagaimana Meng Hao bisa bertahan untuk memiliki hal itu sepanjang waktu. Itu tidak mudah. Sialan, sang Patriarch selalu sangat sial. Dia pikir, aku harus membawa orang menyebalkan kecil itu ke Laut Kesembilan secepat mungkin. Kemudian, saya akan sepenuhnya meninggalkan gunung dan Laut Kesembilan dan tidak akan pernah kembali. Aku menolak untuk percaya bahwa jika aku bersembunyi di suatu tempat di luar gunung dan laut ini, orang menyebalkan kecil itu akan dapat menemukanku. Patriarch Reliance merasa sangat dirugikan, dan menggeram serta mengamuk dalam hati. Dia benar-benar merasa diperlakukan tidak adil. Menurutnya, sejak dia bertemu dengan League of Demon Seelers, hidupnya menjadi abu-abu seperti abu. Suatu hari nanti, gerutunya dalam hati, Patriarch akan menelan seluruh League of Demon Seelers. Berbuat curang, saya akan memberikan keberuntungan kepada Demon Seelers itu, jika Anda tahu apa yang saya maksud. Mungkin karena kutukan internalnya yang terus-menerus, pada titik tertentu dia kehilangan jejak ke arah mana dia bepergian, dan mulai melayang menuju reruntuhan keabadian lagi. Meng Hao berdehem dan kemudian melambaikan tangannya ke arah belakang Patriarch Reliance. Pada saat yang sama, dia melotot, dan berteriak, Meskipun dia benar-benar melepaskan heks penyegelan iblis ke-8, kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah perintah yang sama yang akan Anda gunakan saat menunggang kuda. Segera setelah heks ke-8 digunakan, Patriarch Reliance terhenti seketika. Hasil akhirnya adalah bahwa Meng Hao benar-benar tampak mengendarai Patriarch Reliance seperti kuda. Mata Patriarch Reliance melebar dan dia mulai gemetar. Setelah beberapa saat, tubuhnya kembali normal, dan dia mengangkat kepalanya ke belakang dan meraung cemberut dan pahit. Dia telah hidup sangat lama, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti kata Hoa. Meng Hao orang menyebalkan kecil, aku Patriarch Reliance, bukan kuda, bukan binatang beban. Meng Hao berdeham, dibesarkan sebagai sarjana, dia tahu kata-kata perintah untuk menunggang kuda, tetapi jarang memiliki kesempatan untuk benar-benar menggunakannya. Sekarang dia duduk di atas Patriarch Reliance, dia secara alami mengingat semua kata itu. Baiklah kalau begitu. Pusing. Begitu dia mengucapkan kata Gidiap, Patriarch Reliance mulai bergerak maju bahkan tanpa memikirkannya. Beberapa saat kemudian, dia hampir meledak dengan amarah saat dia menyadari bahwa dia secara tidak sadar bekerja sama dengan perintah menunggang kuda Meng Hao. Aku akan memakanmu. Makan kamu, kamu dengar. Ketergantungan Patriarch mengamuk. Gemetar, dia baru saja akan mengangkat kepalanya ketika Meng Hao dengan cemas berkata, tenang, sekarang. Pada saat yang sama, dia melemparkan celah Hex Siling Demon kelima ke sisi kanan kepala Patriarch Reliance, membuatnya takut untuk langsung berbalik. Sekali lagi, dia secara tidak sadar bekerja sama dengan perintah Lisan Meng Hao. Meng Hao, Patriarch Reliance melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Suara bergema ke langit berbintang, akhirnya mencapai lokasi yang tidak terlalu jauh, di mana terdengar oleh lilinger, yang saat ini melarikan diri untuk hidupnya. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan wajahnya yang cantik sepucat mayat. Pakaiannya sobek, dan dagingnya dipotong di berbagai tempat. Dia hampir tampak seolah-olah dia telah dimanfaatkan secara paksa. Di dahinya ada luka bergerigi, dari mana darah menyembur keluar dan jatuh ke langit berbintang. Rambutnya berantakan dan auranya lemah saat dia terus maju. Namun, matanya berkobar karena amarah. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa setelah berhasil melarikan diri dari klannya, dia akan bertemu dengan seorang kultifator yang menakutkan seperti ini dalam perjalanannya ke Laut Kesembilan. Pria muda yang menyebut dirinya Yifazi adalah orang asing. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa dia bukan terpilih dari sekte atau klan lain manapun. Namun, dia bisa merasakan gelombang menakutkan keluar darinya. Meskipun memiliki kultifasi rilem imortal puncak, Lilinger telah bertahan kurang dari setengah waktu dupa melawan kemampuan ilahi Yifazi. Dia segera berakhir dalam kesulitan. Jika bukan karena beberapa teknik penyelamatan jiwa yang dia miliki, dia pasti sudah mati. Siapa lelaki ini, pikirnya, menggigit bibirnya saat rasa krisis yang mematikan memenuhi dirinya. Kamu tidak bisa melarikan diri, kata Zheng Linfa, mengjilat darah dari tangannya. Matanya bersinar dengan cahaya misterius, dan dia tersenyum tipis. Dia tidak terburu-buru. Lagi pula, pelindung daunnya mengatakan bahwa membunuh gadis ini akan mengakhiri cobaannya dengan api. Karena itu, dia ingin menikmati dirinya sendiri selama mungkin. Bahkan jika hal-hal menjadi agak di luar kendali pada akhirnya, dia tidak harus berurusan dengan akibatnya. Pelindung daunnya secara alami akan menangani setiap kesulitan yang muncul. Faktanya, sejauh yang dia ketahui, pelindung daunnya sebenarnya terlalu berhati-hati dalam segala hal. Tidak masalah kamu seorang imortal, kata Yifazi sambil tertawa. Kamu seharusnya merasa terhormat menjadi mangsaku. Anda bahkan tidak dapat membayangkan status saya dari mana saya berasal. Saat dia berbicara, dia mencakar tangan kanannya di depannya. Ledakan terdengar saat lebih banyak pakaian lilinger robek. Ledakan kekuatan begitu kuat sehingga jika dia lebih lambat menghindarinya, dia akan terluka parah. Meski menghindari ledakan utama, dia masih batuk seteguk darah dan wajahnya memucat. Auranya semakin melemah dan nyala kekuatan hidupnya tampaknya hampir padam. Dia bukan seorang kultifator dari gunung dan laut ke-9. Dia berpikir, menggertakkan giginya. Dia telah mengirim sinyal marah bahaya ke klan melalui batu giyok dan yakin bahwa jika dia hanya bisa bertahan sedikit lebih lama, seseorang akan datang untuk menyelamatkannya. Untuk apa kamu lari? Kata Yifasi. Aku ingat kamu. Kamu lilinger, kan? Anda bukan sembarang imortal. Anda adalah imortal sejati. Saya telah berlatih kultifasi selama bertahun-tahun sekarang, dan saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk mencicipi darah dari dewa. Ternyata cukup manis. Tertawa, dia menghirup aroma darah lilinger, dan matanya bersinar terang. Oh, saya mengerti. Anda mencoba mengulur waktu. Anda sedang menunggu seseorang datang dari klan Anda dan menyelamatkan Anda. Nah, terus menunggu dan melihat apakah seseorang datang. Lihat apakah ada yang mendapat pesan dari slip giyok Anda. Yifasi melambaikan jari, menyebabkan angin kencang muncul. Tepat saat ia akan menabrak lilinger, cahaya hijau muncul di sekelilingnya, dipenuhi dengan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang menghalangi angin. Suara gemuruh terdengar saat tanaman merambat di cabik-cabik. Sekali lagi, lilinger batuk seteguk darah. Penglihatannya kabur, dan melalui rasa sakit, matanya mulai bersinar karena putus asa. Berdasarkan berapa lama waktu telah berlalu, jika klan telah menerima pesannya, maka, seseorang seharusnya sudah datang. Mempertimbangkan tidak ada orang di sekitar, itu membuktikan bahwa lawannya telah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertemuan ini. Jangan khawatir, tawa yifasi. Aku akan bersikap lembut. Sebelum Anda mati, Anda akan melayani saya dengan baik, dan kemudian saya akan dengan lembut merobek tubuh Anda sepotong demi sepotong. Aku akan menggunakan darahmu untuk menyucikan sihir tawisku. Raih dao dengan membunuh dewa. Rebutlah tubuh keabadianmu untuk menjadi fondasiku. Sambil tertawa, dia mendekati lilinger. Pada titik inilah raungan kuat bergema di langit berbintang, menyebabkan riak menyebar kemana-mana. Meng Hao. Dua kata yang terdiri dari raungan bergema, menyebabkan mata lilinger bersinar cemerlang. Seketika, dia menuju ke sumber suara, menggertakkan giginya saat dia terbang dengan kecepatan tinggi. Dia tidak menahan apapun dari basis kultifasinya. Dia melepaskan sihir rahasia dan bahkan membakar meridian imortalnya untuk mencapai kecepatan sementara yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, dia telah menembak jauh ke kejauhan. Wajah Yifazi menjadi gelap. Dalam hati, dia sebenarnya cukup ketakutan. Meskipun dia tidak peduli dengan kata-kata yang diteriakkan, dia tidak dapat mengabaikan fakta bahwa Oman itu sendiri mengandung aura yang begitu menakutkan hingga membuat kulit kepalanya terasa seperti akan meledak. Pada titik inilah dia mendengar suara pelindung Dao di telinganya. Aku sudah menerapkan sihir penyelubungan. Tidak ada lagi main-main. Akhiri pertempuran dan bunuh yang abadi. Segera setelah pencobaan Anda dengan baptisan api selesai, kami akan meninggalkan alam ini. Mata Yifazi berbinar. Dia tidak menanggapi, tetapi meningkatkan kecepatannya secara dramatis. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi seberkas cahaya prismatik yang melesat mengejar lilinger. Niat membunuh yang mengejutkan muncul darinya. Lambat laun, ular piton hitam berkepala tiga muncul di belakangnya. Itu meraung, memancarkan kehendak jahat yang sama sekali berbeda dari apapun di sembilan gunung dan lautan. Kehendak itu seperti kejahatan tertinggi dari surga dan bumi. Suara siulan bergema, seperti anak panah yang menembus langit. Yifazi melaju semakin dekat ke lilinger. Setelah sepuluh napas waktu berlalu, jarak antara dia dan lilinger berkurang menjadi hanya 300 meter. Pada titik inilah lilinger melihat masa daratan yang melonjak menembus bintang-bintang. Itu Patriark Reliance, dengan Meng Hao duduk di atas kepalanya sambil minum alkohol. Meng Hao. Dia berteriak begitu dia melihatnya. Namun, meski dia menangis keras, Meng Hao tampaknya mengabaikannya. Dia tidak bisa melihatmu, kata Yifazi, suaranya dingin. Jika dia bisa, maka aku tidak keberatan membunuh dua dewa hari ini. Dia melambaikan tangan kanannya ke arah lilinger, menyebabkan lebih banyak darah menyembur dari mulutnya. Dia juga bisa merasakan bahwa meskipun jarak antara dirinya dan Meng Hao pendek, mereka tampaknya dipisahkan oleh semacam layar ilusi, membuatnya mustahil untuk melihatnya. Yifazi terlalu siap untuk berakting sendirian. Dia harus bekerja dengan seseorang. Yah, karena Meng Hao tidak bisa melihatku, maka aku akan melupakannya. Bahkan jika dia bisa melihat, itu hanya akan menyeretnya ke dalam situasi ini. Bagaimana saya bisa menyebabkan masalah baginya juga? Meski dipenuhi dengan kepahitan dan keputusasaan, mata lilinger bersinar dengan tekat. Bahkan ketika serangan tangan Yifazi mendekatinya, dia memilih untuk meledakkan meridian imortalnya. Boom terdengar saat meridian imortal muncul dari tubuhnya dan berubah menjadi naga imortal, yang kemudian meledak. Darah menyembur dari mulutnya saat kekuatan ledakan yang luar biasa menyebabkan dia menembak langsung ke arah reruntuhan keabadian. Aku akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bertahan hidup di reruntuhan keabadian daripada di tangan Yifazi. Pikirnya, terbang kereruntuhan dengan kecepatan luar biasa. Catatan dari Deadblade berikut ini adalah catatan Ergen yang disertakan dalam rilis aslinya. Jelas, jadwal rilisnya saat itu tidak mempengaruhi jadwal rilis terjemahannya. Catatan dari Ergen saya ingin meminta tiga atau empat hari libur dari semua penonton. Selama waktu itu, saya mungkin hanya dapat memposting satu bab per hari, karena saya membawa putri saya ke rumah sakit anak Beijing untuk menemui dokter. Baru-baru ini, saya sangat khawatir karena putri saya sakit. Saya belum mengatakan apa-apa karena saya benar-benar tidak ingin membicarakannya. Saya harap Anda bisa mengerti, saudara-saudara. Terima kasih. 1020.